Dari sudut pandang tertentu, kepunahan roh tanpa keabadian bahkan lebih kuat daripada domain teknik terlarang dari batu rune formasi. Domain teknik terlarang hanya membatasi teknik formasi rune, sedangkan kepunahan roh tanpa keabadian secara langsung menyegel budidaya seseorang. Tentu saja, ini bukan soal mana yang lebih baik atau lebih buruk. Kemampuan sebenarnya dari formasi rune stone adalah untuk menghancurkan semua teknik formasi rune dan teknik jimat di dunia. Setelah domain teknik terlarang melarang teknik rune formasi dan teknik jimat, seseorang dapat menggunakan energi spiritual untuk bertarung. Siapapun yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi akan memiliki keunggulan absolut. Domain kepunahan roh memungkinkan orang-orang di dalam bertarung dengan tangan kosong. Siapapun yang lebih gesit dan kuat akan menang. Kultifasi bukan lagi hal utama. Ini merugikan orang yang menggunakan domain. Namun, mereka yang memahami domain ini biasanya adalah penggarap tubuh. Kekuatan fisik mereka telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Mereka bisa membunuh orang dengan satu pukulan tanpa bergantung pada budidaya. Kemampuan domain Master Daois Suan Jizi adalah, semua teknik kembali ke asal, dan bukan domain kepunahan roh. Domain ini pasti milik orang lain dan dipinjam di sini. Aku tahu cara menghadapi Gui Sieksi. Muyu mengelus dagunya dan berkata, Kamu ingin memikat Gui Sieksi ke dalam domain kepunahan roh? Kata Kiao Sui. Dia kemudian mengerutkan kening, tapi kamu bilang dia ingin pergi ke lantai 99. Itu jalan keluar yang lain. Bagaimana dia bisa mengikuti kita ke lantai 46? Gui Sieksi ingin menangkap Raja Goblin Laut Yu Jiang. Kiao Sui tentu saja tidak akan membiarkan dia berhasil. Jika aku menghancurkan pintu keluarnya, maka dia akan mengikuti kita. Muyu tersenyum tipis. Hancurkan pintu keluar lainnya. Bisakah pintu keluarnya dihancurkan? Kiao Sui berkata dengan heran. Itu bisa dihancurkan untuk sementara waktu. Muyu menjelaskan. Di lantai 73, Boslu mengalami konflik dengan Gui Handan yang lainnya. Mereka menabrak gunung salju dan menghancurkan pintu keluar. Meski pintu keluarnya nanti akan diperbaiki, namun masih memakan waktu. Diperlukan waktu sekitar 1 jam untuk pulih. Gui Sieksi kini berada di lantai 89. Salah satu pintu keluar di lantai 89 akan menuju ke lantai 99 setelah 14 jam, yang merupakan lantai di mana Raja Si Goblin terjebak. Namun, pintu keluar ini hanya akan menuju ke lantai 99 untuk waktu yang sangat singkat. Dalam waktu kurang dari 1.4 jam, lantai itu akan berpindah ke lantai lain. Jika Gui Sieming ingin pergi ke lantai 99, dia harus melewati pintu keluar dalam waktu setengah 1.4 jam. Apa yang ingin dilakukan Muyu adalah mencegah Gui Sieming pergi ke lantai 99 selama setengah 1.4 jam ini. Sedangkan untuk pintu keluar lainnya di lantai 89 akan menuju ke lantai 46 dalam waktu 20 jam. Setelah Muyu menghancurkan salah satu pintu keluar, Gui Kyaosue pasti akan mengejar Muyu dengan marah. Saat itu, Muyu dan Kyaosue baru saja bisa berlari ke lantai 46. Tapi ini juga berarti aku tidak akan bisa menyelamatkan Raja Iblis Laut, kata Kyaosue ragu-ragu. Bahkan jika kamu pergi ke lantai 99, kamu mungkin tidak bisa menyelamatkan Raja Iblis Laut. Yang terpenting, jika kamu pergi ke lantai 99 bersama Gui Sieming, bagaimana kamu akan melawan Gui Sieming? Boneka Iblis Alam Darah di tubuhnya khusus digunakan untuk menghadapi Raja Iblis Laut, dan itu juga cukup merepotkan bagi kita, kata Muyu. Sebelum mereka bisa memikirkan cara untuk menghadapi Gui Sieming, mereka hanya bisa melakukan ini untuk mencegah keberhasilan Gui Sieming. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, Jepang juga tidak akan bisa. Saya suka ide ini, Siaosue tertawa. Longteng mengerutkan bibirnya, saat itu, orang Jepang juga sepertinya memperlakukan kami seperti ini. Saat mereka menerobos formasi pilar batu di Istana Raja Iblis Laut, Gui Sieming sengaja menggunakan tongkat pada Muyu, tidak membiarkan Muyu menerobos formasi itu sendirian. Siapa peduli, kesopanan menuntut timbal balik, kata Muyu. Tetapi masalah Raja Iblis Laut sangat penting, ekspresi Kyaosue sangat serius. Muyu berkata tanpa daya, tidak masalah, aku sudah memberi bos lu jalan ke lantai 99. Mereka akan mengurus masalah ini. Setelah kita menggunakan Spirit Extinction No Immortal Domain untuk membunuh Gui Sieming, kita dapat mengubah jalur ke lantai 99 dari lantai 46. Kyaosue mengangguk, sepertinya inilah satu-satunya cara. Mereka berdua duduk dan mulai bermeditasi. Dalam 14 jam berikutnya, mereka harus bersiap menghadapi Gui Sieming. Gui Sieming akan menunggu di lantai 89 selama 14 jam, sampai pintu keluar berubah dan menuju ke lantai 99. Selama Muyu berlari ke lantai 89 dan menghancurkan pintu keluar setelah 12 setengah jam, dia akan mampu menghentikan Gui Sieming pergi ke lantai 99. Muyu duduk bersila di samping, dengan cepat mengembangkan formasi dalam pikirannya. Kali ini, ketika kembali ke masa lalu, ayahnya menjelaskan banyak ilmu formasi kepadanya, yang membuatnya tercerahkan. Ketika dia bertransmigrasi ke masa lalu, dia tidak berkultivasi, karena tidak ada gunanya berkultivasi di masa lalu. Jika tidak, dia bisa berkultivasi di masa lalu selama satu setengah tahun, dan kemudian kembali lagi setelah menerobos. Sekarang, budidayanya berada di tingkat ketujuh dari tahap pemutusan roh. Sangat jarang ada budidaya seperti ini pada usia ini di dunia budidaya, tetapi Muyu masih merasa itu belum cukup. Dia tidak sabar untuk meningkatkan budidayanya. Sejak budidayanya mencapai tahap pemutusan roh, kecepatan peningkatannya melambat. Meskipun kecepatan ini jauh lebih cepat daripada orang lain, Muyu tahu bahwa jika dia ingin melakukan sesuatu, dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Muyu diam-diam mengoperasikan metode budidaya debu jatuh di dalam hatinya. Kekuatan roh hitam dan putih di tubuhnya dengan cepat beredar, mempertahankan kondisi yang indah, membantunya menerobos penghalang. Tapi penghalang ini sepertinya ada dan tidak ada, membuat Muyu tidak bisa menerobosnya dengan cepat. Kiaosue juga sedang berkultivasi di samping. Aura keduanya sangat kental, dan kekuatan roh tampak beriak di udara. Kemudian, seolah tertarik oleh sesuatu, kekuatan roh kedua orang itu tiba-tiba menyatu. Ini adalah perasaan yang sangat luar biasa. Setelah kekuatan roh beredar tiga kali dari tubuh Muyu, secara otomatis meninggalkan tubuh Muyu dan mengalir ke tubuh Kiaosue, dan mulai beredar di tubuh Kiaosue. Pada saat yang sama, kekuatan roh Kiaosue juga mengalir ke tubuh Muyu. Perasaan sejuk membuat Muyu merasa segar, dan dia merasa meridiannya menjadi semakin aktif. Muyu tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat menyukai kekuatan roh Kiaosue. Kekuatan roh biru terjalin dengan kekuatan roh hitam dan putih di tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, kekuatan roh hitam dan putih tidak menolaknya. Hatinya serasa tenggelam dalam dunia yang jauh dan tenang, nyaman dan santai. Seolah-olah dia datang ke hutan yang damai, menyaksikan tumbuh-tumbuhan tumbuh, bunga bermekaran, dan segala sesuatu tumbuh subur. Burung-burung di hutan berkicau riang, lebah dan kupu-kupu menari di bunga, dedaunan bergoyang, dan angin sepoi-sepoi bertiup menerpa wajahnya. Muyu duduk bersila di langit di atas hutan ini. Dia membuka matanya dan memandangi awan di langit. Matahari hangat, dan dia tidak merasa khawatir. Dia riang dan bebas. Dia sangat menyukai perasaan ini. Saat ini, ada sungai kecil yang mengalir melalui hutan. Sungai mengalir mengelilingi seluruh hutan, menyuburkan pepohonan yang penuh vitalitas. Sangat nyaman bahkan samar-samar dia bisa mendengar suara air mengalir. Terdengar begitu ceria di telinganya. Tidak ada perasaan yang tiba-tiba. Seolah-olah semuanya selalu seperti ini. Air dan kayu bergantung satu sama lain dan tumbuh bersama. Muyu berbalik dan berhenti di tepi sungai. Dia memercikkan air dengan lembut, dan air tiba-tiba mengalir perlahan, membentuk penampilan Kiaosue. Mereka saling menatap tanpa mengucapkan sepatah kata pun karena mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Ini adalah sepasang orang yang murni dan luar biasa, masing-masing memahami pikiran satu sama lain. Waktu perlahan mengalir dan empat musim berubah di sekitar mereka. Hanya keduanya yang tetap tidak berubah. Entah kenapa, Muyu tiba-tiba menarik Kiaosue ke pelukannya. Bibirnya bersentuhan ringan, dan dorongan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Muyu melupakan segalanya kecuali instingnya. Jantungnya berdebar gembira seperti rusa kecil. Kiaosue juga melihat ke arah Muyu. Pipinya memerah. Di matanya, hanya ada Muyu. Dia adalah anak laki-laki ceria yang penuh vitalitas. Dia dengan lembut mengetuk hatinya dan diam-diam masuk ke dunianya. Pakaian mereka berkibar, kabur dan anggun. Jaraknya tidak dekat dan tidak jauh. Sentuhan mereka begitu santai dan natural. Ada sedikit keliaran, tapi juga begitu bebas dan mudah. Burung-burung di hutan berkicau, lebah dan kupu-kupu menari, dedaunan beterbangan, dan sungai mengalir. Namun di dunia mereka, hanya ada satu sama lain. Suai kecil dan longteng telah terpesona oleh aura aneh Muyu dan Kiaosue. Ikan pemenang di tubuh Kiaosue juga menangis dari air terjun di kaki segel reinkarnasi. Keduanya juga terjepit. Tirai air biru dan hijau bergantian menyelimuti sosok Muyu dan Kiaosue. Rune Formasi, World's Apart Neighbor, masih bergema di dalam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Suai kecil baru saja diusir dari tempat yang empuk dan masih sedikit tidak puas. Dia melihat ke tirai air dan bergumam, sudah delapan jam. Jangan bilang mereka pergi melakukan sesuatu yang memalukan. Longteng mengusap dagunya. Hal ini juga tidak begitu jelas. Aku tidak tahu, apakah kamu dan Momo kecil juga melakukan ini? Bah, apakah kamu akan mati jika tidak menyebut Little Momo? Suai kecil mengertakkan gigi dan menerkam longteng. Longteng dan suai kecil mulai bertarung lagi. Aura di dalam tirai air saling terkait satu sama lain dan beberapa perubahan terjadi. Kemudian, riak cahaya mengalir, dan kedua kekuatan itu menjadi semakin kuat. Muyu dan Kiaosue akhirnya sadar. Mereka berdua tercengang saat mengetahui keduanya sedang berpelukan. Bagaimana ini bisa terjadi padamu? Wajah Kiaosue memerah saat dia mendorong Muyu menjauh. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan menatap Muyu. Seolah-olah mereka berdua melakukan hal itu secara tidak sengaja, dan itu sepenuhnya di luar kendali mereka. Muyu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Ah, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Apakah menurutmu Raja Roh Suiyumeng dan Raja Roh Muyumeng adalah pasangan yang dibuat di surga? Bukankah ini aneh? Bagaimana saya tahu? Aku belum siap melakukan itu denganmu. Jantung Kiaosue masih berdebar kencang. Dia mengerutkan kening seolah dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan apa yang baru saja terjadi. Bukankah kamu bilang menyukai seseorang adalah semacam kebebasan? Muyu bergumam. Menyukai seseorang adalah satu hal, tapi pengalaman pertama seorang gadis sangatlah penting. Aku tidak ingin melakukan itu padamu saat aku tidak sadarkan diri. Kiaosue menggertakkan giginya. Jadi seperti itu. Ini pertama kalinya bagimu, dan ini juga pertama kalinya bagiku. Bagaimanapun, itu bukanlah kerugian. Tapi aku tidak terlalu yakin. Eh, sungguh misterius. Bagaimana kultivasi saya mencapai lapisan surgawi ke-9 dari tahap pemutusan roh? Muyu berdiri kaget dan mengukur tubuhnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan aura lapisan surgawi ke-9 dari tahap pemutusan roh keluar. Delapan jam yang lalu, dia hanya berada di tahap pemutusan roh langit ke-7. Dia tidak menyangka bahwa setelah berkultivasi, dia akan menerobos rintangan dan menerobos dua tahap secara berurutan. Pada saat ini, auranya mungkin tidak jauh dari tahap sintesis bentuk. Ujung jari Kiaosue juga mengalir dengan mata air yang jernih. Kultivasinya juga telah mencapai lapisan surgawi ke-6 dari tahap pemutusan roh dari lapisan surgawi ke-3 dari tahap pemutusan roh. Setelah aura mereka menyatu, ternyata ada efek yang begitu ajaib. Pakailah pakaianmu, oke. Kiaosue berkata dengan kesal. Muyu tersenyum canggung dan mengenakan pakaiannya. Kemudian, dia mendekati Kiaosue dan berkata, jadi ada begitu banyak manfaat dari berkultivasi bersama. Sungguh, kita seharusnya melakukan ini sejak lama. Jangan menjadi huligan. Kiaosue menjentikan jarinya dan memercikkan mata air jernih ke wajah Muyu. Siapa yang bilang begitu? Saya seorang pemuda yang baik, berbudiluhur, dan jujur. Muyu menyeka air dari wajahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu lebih baik dalam berbicara daripada bernyanyi. Kiaosue memutar matanya ke arah Muyu dan berdiri. Kemudian, dia melepaskan tirai air di sekitar mereka. Mereka masih berada di kaki gunung tempat segel reinkarnasi surgawi berada. Dia melambaikan tangannya dan kabut air melayang. Ikan pemenang di kejauhan melayang di depannya dan dengan gembira melayang di udara. Muyu terbatuk dan merapikan pakaiannya. Dia melihat sekeliling dan melihat Xiaosue dan Longteng masih bertarung. Dia segera berlari dan memisahkan mereka. Dia bertanya, Xiaosue, sudah berapa lama? Masih ada enam jam. Xiaosue memuntahkan inti buah dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menopang selusin buah persik di ekornya. Longteng juga sedang makan buah persik dan dengan senang hati mengunyahnya. Di mana kamu mendapatkan buah persik itu? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari segel reinkarnasi surgawi, Anda dan Kiaosue sudah melakukannya sejak lama. Anda tidak bisa membiarkan saya kelaparan, bukan? Kata Xiaosue. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengambil dua buah persik dari Xiaosue dan menyerahkan satu kepada Kiaosue. Kiaosue mengambil buah persik itu dan menggigitnya. Dia berkata, kami tidak sengaja melakukan hal itu. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Meskipun Kiaosue menyukai Muyu, dia tahu beberapa hal. Secara khusus, Muyu masih belum memikirkan hubungannya dengan Tianran. Kiaosue merasa bahwa dia telah menggunakan cara tercela untuk secara paksa mengikat Muyu dengan tubuhnya. Ini bukanlah hubungan yang diinginkannya. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Itu semua karena aura aneh itu. Muyu tidak malu dengan apa yang terjadi. Lagipula, apa yang seharusnya terjadi dan apa yang tidak seharusnya terjadi sudah terjadi. Apa lagi yang mungkin terjadi? Dia hanya harus mengisi perutnya dulu. Dia memakan buah persik dan ternyata rasanya cukup enak. Setidaknya, dia merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya. Sangat nyaman. Jadi, kamu akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kiaosue mengerutkan kening. Dia sangat tidak puas dengan sikap acuh-ta'acuh Muyu. Muyu merasa sedikit bersalah karena tatapannya. Ini, ini. Bodoh, tentu saja kita akan bersama. Siaosue mengangkat tangannya dengan patuh. Kamu akan bersama dengan Siaomomo. Muyu ingin menghajar orang ini sampai mati karena terlalu banyak bicara. Namun, setelah membinasakan Siaosue beberapa saat, dia menatap Kiaosue dan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Wajar jika kita bersama. Karena itu sudah terjadi, Muyu tidak ingin lari darinya. 692 Muyu sedikit terkejut, dan matanya berkedip. Dia sudah lama tidak bertemu Tianran, tapi dia masih menyimpan Tianran di hatinya. Setelah diingatkan oleh Kiaosue, Muyu merasa telah berbuat salah pada Tianran. Aku tidak tahu. Muyu bergumam. Apakah kamu akan menggunakan, kamu tidak tahu, untuk menghindari pertanyaan ini? Kiaosue berkata dengan keras kepala. Muyu menggelengkan kepalanya, apa yang terjadi barusan di luar kendali kita, tapi setidaknya aku tahu satu hal. Karena kita memiliki hubungan seperti itu, aku akan bertanggung jawab untukmu. Aku akan melindungimu di masa depan dan tidak membiarkan kamu menderita kerugian apapun. Adapun Tianran, saya akan menjelaskan padanya. Dia bukanlah orang yang suka menghindari tanggung jawab. Kamu masih menyukai Tianran di hatimu, bukan? Kiaosue mengertakan gigi dan bertanya. Aku, Muyu membuang muka. Dia tidak ingin berbohong kepada Kiaosue. Anggap saja masalah hari ini tidak pernah terjadi. Kiaosue mengerutkan bibirnya dan tidak melihat ke arah Muyu. Dia adalah seorang gadis dengan prinsip, dan meskipun dia menyukai Muyu, dia tidak akan memaksa Muyu melakukan apapun, terutama sebelum Muyu benar-benar yakin dengan perasaannya. Dia tidak ingin menggunakan metode seperti ini untuk memaksanya. Muyu menggaruk bagian belakang kepalanya, tidak tahu bagaimana harus menanggapi Kiaosue. Sambil menepuk kepalanya, dia berhenti memikirkan masalah ini dan berkata, ayo cepat sesuaikan keadaan kita, kita masih harus melawan Jepang. Kali ini kamu berkultivasi, saya akan melihat dari samping. Kiaosue melambaikan roh airnya dan membiarkan ikan pemenang terbang di udara. Ikan cantik pemenang berteriak gembira, seperti roh air di udara. Dia tidak ingin melakukan hal seperti itu lagi dengan Muyu. Tadi, mereka berdua sepertinya melakukannya tanpa sadar. Itu adalah semacam naluri yang dimiliki oleh roh air dan muling. Keduanya tidak secara sadar menolak. Tetapi karena hal inilah Kiaosue menjadi sedikit khawatir. Dia berharap mereka berdua bersedia. Muyu menghela nafas. Dia tidak begitu jelas tentang pemikiran Kiaosue. Bahkan hatinya sendiri sedang kacau. Enam jam berlalu dengan sangat cepat. Suai kecil memperkirakan waktu tersisa sekitar 15 menit. Muyu dan Kiaosue saling memandang dan mengangguk. Mereka memasuki lorong itu satu demi satu dan kembali ke lantai 89. Saat ini, lantai 89 sepertinya telah berubah tampilannya. Awalnya, ini adalah padang rumput yang luas dan tak terbatas. Namun, saat ini, udara dipenuhi kabut hantu berwarna merah darah. Bau darah yang menyengat seakan membuat seluruh padang rumput suram. Saat ini, Gui Siming sedang melayang di udara. Yang mengejutkan adalah seluruh kepala Gui Siming telah terkorosi oleh boneka iblis alam darah. Separuh wajahnya terkena tulang putih. Rongga matanya cekung, dan bola matanya tampak seolah-olah ditempatkan sembarangan di rongganya, seolah-olah bisa rontok kapan saja. Pada saat ini, aura Gui Siming semakin kuat. Jiwa darah yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan sedih saat mereka menatap Muyu, menunggu perintah Gui Siming. Apakah kamu masih ingin kembali dan membuang nyawamu? Gui Siming dengan dingin menatap Muyu. Muyu berbalik dan melihat pintu batu melengkung di belakangnya. Pintu batu melengkung ini adalah jalan menuju ke tempat ini. Setelah beberapa menit, itu akan menuju ke lantai 99. Itu adalah tempat di mana Raja Iblis Laut Yuji yang disegel. Tentu saja tidak. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Muyu tiba-tiba mulai bergerak. Pedang bayangan telah ditebas. Gui Siming mendengus. Saat dia hendak memberi pelajaran pada Muyu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena pedang bayangan Muyu sebenarnya sedang menuju ke lengkungan batu. Kamu berani. Gui Siming tidak pernah mengira Muyu akan melakukan hal seperti itu. Dia mengira Muyu telah kembali ke sini untuk bersiap pergi ke lantai 99 bersamanya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Muyu benar-benar akan menghancurkan lorong itu. Namun, sudah terlambat baginya untuk berhenti. Kecepatan Muyu terlalu cepat. Lengkungan batu itu tidak terlalu sulit. Hanya dengan sedikit getaran dari pedangki, itu berubah menjadi tumpukan batu. Pusaran air itu juga menghilang. Gui Siming tiba-tiba berdiri. Kedua bola mata di rongga matanya yang cekung tampak sangat menakutkan. Dia dengan marah menatap Muyu. Darah di tubuhnya mulai mendidih lagi. Jiwa darah yang memenuhi langit sudah turun menuju Muyu dan Kiao Sui. Pergi. Kiao Sui baru saja datang dari lantai 46. Dia tahu di mana pintu keluar lainnya. Dia dan Muyu melompat dan menghindari jiwa darah yang memenuhi langit. Mereka dengan cepat bergegas ke kiri. Gui Siming mendarat di depan lorong. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak pernah berpikir bahwa Muyu akan melakukan hal seperti itu. Dia menyentuh batu-batu itu tetapi menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda batu-batu itu berkumpul kembali. Muyu memperkirakan akan memakan waktu setidaknya setengah jam untuk memulihkan jalur tersebut. Pada saat itu, lorong itu sudah terhubung ke lantai lain. Gui Siming tidak akan bisa tiba tepat waktu. Kamu pantas mati. Gui Siming menghabiskan begitu banyak waktu di sini hanya untuk memasuki lantai 99. Seperti orang lain, dia tidak tahu bahwa jalan itu bisa dihancurkan. Dia juga tidak tahu kalau jalan itu bisa dipulihkan. Dia berpikir bahwa Muyu hanya akan berani bersembunyi di lantai 81 dan mengandalkan perlindungan so close, yet worth apart. Namun, tindakan Muyu benar-benar di luar dugaannya. Darah berceceran dan berubah menjadi sungai panjang yang langsung menyapu bersih. Sosok Gui Siming sudah berdiri di depan Muyu dan Kyaosue, menghalangi jalan mereka. Kamu menghancurkan lorong itu dan merusak rencanaku. Namun, aku juga memotong rute pelarianmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Gui Siming berkata dengan dingin. Tatapan Muyu melewati Gui Siming. Jalan itu tidak jauh di belakangnya, tapi dia masih tertinggal satu langkah. Pada saat ini, Gui Siming menyerang dengan agresif. Dia takut dia dan Kyaosue akan terjebak dalam pertempuran sengit. Roh air dan muling menyatu. Tirai air biru mengjulang ke langit dan mengusir semua jiwa darah. Kapak panjang merah darah hantu yang menghargai nyawanya ditebang, disertai dengan suara siulan yang tajam. Muyu tidak berani gegabuh. Ini adalah serangan dari pakar tahap integrasi tubuh. Dia tidak berani meremehkannya. Rune bergema dan pusaran hitam dan putih berputar di tangannya. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik angin-angin untuk menghadapi musuh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Tangan kirinya menjadi hitam seperti tinta dan mengeluarkan deatki yang sedingin es. Deatki sepertinya mampu melahap segala sesuatu di dunia. Pusaran deatki bergetar dan menginfeksi kapak berwarna darah itu. Namun, serangan kuat Gui Siming masih mendarat di tangan Muyu. Deatkinya tidak dapat memblokirnya tepat waktu dan dikirim terbang. Ki kematian mengamuk di telapak tangannya dan hampir lepas kendali. Muyu hanya bisa menariknya kembali dengan paksa. Dengan perbedaan satu tingkat, deatki tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Gui Siming sebelum ditekan. Dia mundur. Karena dia belum sepenuhnya mengenalki kematian, dia tidak mampu menghadapi Gui Siming seperti bagaimana dia menghadapi monster bertanduk bersayap daging. Es yang memenuhi langit milik Kiao Sui meluncur turun dan mengusir jiwa darah. Pada saat yang sama, tirai air berubah menjadi bola air dan menyelimuti seluruh jiwa darah. Setelah perpaduan air dan kayu, bola air dapat menghalangi jiwa darah. Blood Souls berjuang di bola air, mencoba melepaskan diri. Namun, Kiao Sui telah membekukan semua bola air tersebut. Dari jauh tampak seperti spesimen kristal. Namun, Gui Siming hanya mendengus dingin. Semua bola es meledak dan jiwa darah keluar lagi. Mereka berubah menjadi bayangan darah dan menembus tirai air biru dalam sekejap. Saat ini, Kiao Sui sudah menghilang dalam kabut dan mendarat di samping Muyu. Mereka berdua telah melewati Gui Siming dan bergegas menuju lorong itu lagi. Namun, semangat Gui Siming yang tersisa mengejar mereka seperti bayangan. Jiwa darah yang memenuhi langit membentuk penusuk tajam yang tak terhitung jumlahnya di udara. Kecepatan penusuk ini secepat makhluk abadi yang ekstrim. Dalam sekejap, mereka menyelimuti tubuh Muyu. Kali ini, Muyu bahkan tidak punya waktu untuk menelusuri muling. Dia seperti penggaruk yang ditusuk dengan kuat oleh semua penusuk. Muyu menghirup udara dingin. Penusuk berwarna darah telah menembus tubuhnya. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk rasa sakit yang menyayat hati dari jiwanya yang ditembus. Namun, yang tidak dia duga adalah rasa sakit di jiwanya tidak muncul. Sebaliknya, jiwa darah yang melewati tubuhnya seperti bayangan yang lewat. Tidak ada efek sama sekali. Yee, apa yang sedang terjadi? Muyu menghindar dan mundur. Baru saja, dia tergores oleh jiwa darah dan rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, kali ini sangat aneh. Tidak ada rasa sakit sama sekali di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Wajah Gui Siming sedikit berubah. Wajahnya yang dimutilasi parah tampak semakin menyeramkan. Dia menatap Muyu dengan kebencian. Dia berpikir bahwa jiwa Muyu akan tertusuk lubang oleh penusuk darah. Namun, situasinya justru sebaliknya. Keduanya bingung. Xiaosue juga keluar sambil menggosok pantatnya. Baru saja, dia berteriak beberapa saat. Kedua penusuk darah itu juga telah menembus tubuhnya. Namun, setelah dia berteriak dua kali, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda dan merendahkan suaranya. Xiaosue juga merasa bingung. Baru saja, penusuk darah di tubuhnya tidak kurang dari milik Muyu. Namun, dia juga baik-baik saja. Situasi di depannya tampak sedikit aneh. Mungkinkah kalian baru saja melakukan sesuatu yang memalukan? Xiaosue berkata dengan heran. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Muyu menjentikan kepala kecilnya. Namun, Longteng berseru, ini buah persik. Kami baru saja memakan buah persik yang ditanam di gunung segel reinkarnasi kelahiran surga. N, persik punya efek seperti ini. Muyu sangat terkejut. Segel reinkarnasi kelahiran surga seperti dunia yang mandiri. Tumbuhan dan hewan di gunung itu semuanya nyata. Adapun alasannya, Muyu tidak jelas, tapi dia tidak menyangka hal-hal di sana dapat menahan jiwa darah. Sepertinya aku mengerti, segel reinkarnasi kelahiran surga memiliki aturannya sendiri. Setelah kita memakan buah persik yang dihasilkannya, kita tercemar dengan aura segel reinkarnasi kelahiran surga. Hanya jiwa yang dapat memasuki siklus reinkarnasi. Surga segel reinkarnasi kelahiran adalah harta ajaib yang melindungi jiwa. Xiaosue berkata sambil berpikir. Lalu berapa lama hal itu bisa melindungi kita? Muyu bertanya. Aku tidak yakin. Bagaimanapun, ini tidak akan lama. Ayo cepat pergi. Kata Xiaosue. Namun, saat ini, Gui Siming telah memanggil jiwa darah untuk menangkap Muyu. Kali ini, Muyu bahkan tidak menolak. Dia menyaksikan jiwa darah menembus tubuhnya, dan dia aman dan sehat. Itu tidak efektif. Kalau tidak efektif, mudah saja. Muyu tertawa. Mudah. Itu belum tentu benar. Kapak panjang berwarna darah Gui Siming langsung muncul di atas kepala Muyu. Bahkan jika jiwa darah tidak efektif, kekuatannya masih lebih tinggi dari Muyu. Muyu bahkan tidak punya waktu untuk bangga pada dirinya sendiri ketika serangan Gui Cherry Sing live menimpannya. Dia hanya bisa menahan serangan itu. Energi spiritual yang kuat meledak di pedang bayangannya. Tiba-tiba, tubuhnya jungkir balik, dan hatinya seperti tergeser. Namun, serangan Gui Siming juga mengirim Muyu ke pintu masuk lorong. Muling milik Muyu telah terhubung dengan Kiao Sui. Kiao Sui menggunakan Muling untuk muncul di samping Muyu dalam sekejap mata. Gui Siming, kamu masih terlalu berpengalaman untuk membunuhku. Teriak Muyu, dengan sengaja membuat marah Gui Siming. Dia bahkan membuat gerakan provokatif. Dengan itu, keduanya tak segan-segan melangkah ke lantai 46. Aku akan membunuhmu hari ini. 693 Setelah Muyu memasuki lantai 46, dia tiba di sebuah bukit. Di belakangnya ada sebuah gua yang dikelilingi oleh ilalang dan pecahan batu. Di bawahnya ada jalan pegunungan yang menuju ke sebuah desa. Tempat ini seperti surga. Ladang saling bersilangan dan ada beberapa penduduk desa yang bertani di ladang. Ada juga beberapa anak yang bermain di bawah pohon di samping ladang. Semburan tawa terdengar samar-samar. Ketika Muyu pertama kali tiba di lantai ini, dia tidak merasakan kelainan apapun. Tubuhnya juga tidak merasakan ketidaknyamanan. Dia tidak merasakan tekanan energi spiritualnya. Energi spiritual hitam putih masih beredar di tubuhnya seolah semuanya normal. Saya harus menemukan senjata yang cocok. Anda tidak dapat menggunakan kemampuan Yu Meng di sini. Kata Kiao Sui sambil mengambil batu dari rumput. Eh, apakah kita akan melempar batu dan berkelahi? Muyu merasa itu agak lucu. Adegan ini terlalu aneh. Melempar batu dan berkelahi adalah hal yang paling disukai anak-anak. Bagaimanapun, mereka adalah kultifator yang bisa terbang dan memecahkan tebing. Melempar batu terlalu merendahkan martabat. Apalagi, bermain batu kertas gunting untuk menang. Kiao Sui mengambil beberapa batu lagi. Dia biasanya suka mengontrol air. Terkadang, dia menggunakan air untuk mengembunkan es untuk menghadapi musuh-musuhnya. Oleh karena itu, batu adalah senjata yang paling cocok untuknya. Kemudian Kiao Sui berkata, penduduk desa itu sangat aneh. Namun, itu pasti hanya ilusi. Mari kita coba untuk tidak memprovokasi mereka. Mengapa? Sui kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena mereka punya cangkul dan kapak. Kiao Sui berkata dengan sederhana. Muyu tidak bisa menahan tawa. Manusia dan kultifator berdiri di garis awal yang sama. Tentu saja mereka tahu bahayanya senjata. Untungnya, Muyu mengeluarkan pedang klon bayangan terlebih dahulu. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi spiritualnya pada pedang klon bayangan dan tidak bisa melepaskan aura pedang tirani, setidaknya dia bisa menggunakannya sebagai senjata. Setelah Master Daois Suan Jizi menyiapkan domain, kepunahan roh tanpa keabadian, di lantai ini, dia juga menciptakan sekelompok orang dalam susunan ilusi. Chen Siang benar-benar tidak tahu apa niatnya. Saat Muyu sedang memikirkan cara membunuh Gui Siming, Gui Siming sudah keluar dari gua. Kamu tidak berlari lagi. Kemarahan Gui Piming melonjak ke langit. Semula dia hanya perlu menunggu beberapa saat untuk mencapai lantai 99. Lalu, dia akan menangkap Raja Iblis Laut di lantai 99. Maka, misinya akan selesai. Namun, Muyu telah menghancurkan pintu keluarnya. Dia berdiri di luar gua dan dengan dingin menatap Muyu dan Kiao Sui. Dia belum pernah ke lantai 46 sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa yang aneh dari lantai ini. Tapi sekarang dia menggunakan boneka Iblis Alam Darah, dia percaya bahwa tidak peduli trik apapun yang dimainkan Muyu, dia masih jauh dari tandingannya. Melarikan diri, datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Muyu melambaikan pedang klon bayangan di tangannya, berpikir bahwa manusia kuat yang telah memahami alam, kepunahan roh tanpa keabadian, telah banyak membantunya. Di alam, kepunahan roh tanpa keabadian, siapapun yang lebih gesit akan mampu mendominasi. Sama seperti Gui Tian dari Sekolah Kiantian di Pegunungan Moyun, dia tidak memiliki banyak kekuatan spiritual di tubuhnya dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Jika seorang kultifator tubuh mengandalkan tubuhnya untuk mencapai tahap Grand Ascension dan memahami domain kepunahan roh, maka dia tidak akan terkalahkan di domainnya. Pergi ke neraka. Gui Siming berteriak keras, tangannya tiba-tiba meraih, dan tubuhnya melompat tinggi. Paling tidak, dia berpikir bahwa dia akan melompat setinggi 10 kaki. Namun kenyataannya, dia hanya melompat di tempat dan mendarat kembali di tanah. Tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan sedikit terhuyung. Matilah adikmu. Muyu berlari, mengangkat pedang klon bayangannya dan menebas Gui Siming. Gui Siming sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Dia berpikir bahwa ki hantu di tubuhnya akan melonjak dan membuat Muyu terbang. Tapi tidak ada goski yang muncul, pedang klon bayangan Muyu menebas wajah Gui Siming. Gui Siming bereaksi pada saat terakhir, tubuhnya miring dan menghindari pedang. Namun, Sado Klonesuot juga meninggalkan luka berdarah di tubuhnya. Anda. Gui Siming sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa memanggil kapak panjang merah darahnya. Jiwa darahnya juga tidak bergerak. Jelas tidak ada kelainan di sekitarnya. Kekuatan spiritual di tubuhnya juga mengalir normal. Tapi kenapa tekniknya kehilangan efektivitasnya? Batu Kiao Sue sudah menghantam Gui Siming. Kali ini Gui Siming tidak menghalanginya dan menghindar. Mereka adalah para kultifator, tubuhnya biasanya diberi nutrisi oleh kekuatan spiritual, jadi nyatanya tingkat kelenturan mereka masih ada, bahkan kekuatan mereka masih ada, sebenarnya mereka masih jauh lebih kuat dari manusia biasa. Batu Kiao Sue menghancurkan Gui Siming, dan Muyu sudah berdiri di pintu masuk gua, mencegah Gui Siming melarikan diri. Apakah ini teknik susunan yang lain? Gui Siming sangat kesal, dia dengan cepat memahami bahwa di tempat ini, budidayanya setara dengan lumpuh, dan dia tidak dapat memanggil boneka iblis alam darahnya. Tapi dia tidak mengasosiasikannya dengan domain, dia berpikir bahwa itu seperti, sangat dekat namun terpisah dari dunia, yang dia temui di lantai 81, yang membatasi budidaya orang. Dia harus meninggalkan lantai ini, jika tidak maka akan sangat merugikannya. Semua orang telah kehilangan kultifasinya, apa yang membuatmu berpikir kalian berdua bisa mengalahkanku? Gui Siming meraih batu yang dilempar oleh Kiao Sue. Baru saja, tindakan Muyu dan Kiao Sue menunjukkan bahwa pihak lain tidak memiliki keuntungan apapun di sini, ini jauh lebih baik daripada teknik susunan, sangat dekat namun terpisah dunia, Gui Siming tidak perlu melarikan diri. Berdasarkan klon bayanganku. Muyu bergegas menuju Gui Siming dengan pedang klon bayangan di tangannya. Pedang klon bayangan memiliki sembilan jurus pedang, sembilan jurus pedang ini bukanlah lelucon, bahkan tanpa kekuatan spiritual, Muyu masih bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat, langsung menggunakan jurus pedang untuk membunuh. Pedang klon bayangan yang gesit memantulkan sinar matahari, cahaya pedang melintas, dan menusuk ke bahu Gui Siming. Gui Siming terus mundur untuk menghindar, tapi kecepatan Muyu tidak lambat sama sekali, langkah debu jatuh di bawah kakinya membuat Muyu seperti ikan yang berenang, ujung kakinya menyentuh batu, tubuhnya berputar di udara, dan ujung pedang sekali lagi meninggalkan bekas pedang yang dalam di bahu Gui Siming. Langkah debu jatuh bukanlah teknik gerakan biasa, di gunung debu jatuh, Kongkong dan Miao Miao dapat mengandalkan langkah debu jatuh untuk melompati tebing, tentu saja Muyu juga bisa melakukannya. Mengandalkan ketampananku yang tak tertandingi. Xiao Suai berteriak keras, tubuhnya sudah dengan gesit menerkam ke arah Gui Siming, cakar kecilnya setipis sayap jangkrik, cakar ini bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan, bahkan binatang iblis berkulit tebal pun tidak akan bisa menghalanginya, apalagi Gui Siming. Sosok Xiao Suai sangat cepat, dengan lambayan cakarnya, batu yang dilempar Gui Siming telah terbelah menjadi dua, dan kemudian di dada Gui Siming, luka dalam lainnya terlihat. Tapi Gui Siming sepertinya telah kehilangan rasa sakitnya, karena seluruh tubuhnya terkorosi oleh boneka iblis alam darah, dagingnya sudah dimutilasi dengan parah, terlihat sangat ganas, tidak ada perbedaan sama sekali, luka Muyu dan Xiao Suai menyala. Tubuhnya, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Menurutmu apa fungsi boneka iblis alam darah? Aku sekarang adalah tubuh kerangka, kamu tidak bisa menyakitiku, apalagi membunuhku. Gui Siming tertawa sinis. Tubuh Gui Siming telah ditebas oleh pedang Muyu, pada akhirnya, Muyu bahkan telah menusukkan pedang ke jantungnya, tapi dia masih menunjukkan senyuman aneh, tidak merasa panik. Apakah kamu sudah cukup berjuang? Gui Siming melayangkan pukulan ke arah Muyu, tinju Muyu bertemu dengannya, kekuatan yang kuat membuat keduanya mundur beberapa langkah. Batu-batu di tangan Xiao Suai seperti senjata tersembunyi, terbang dari segala sudut yang rumit, luka di tubuh Gui Siming bertambah, tapi dia tetap tidak peduli. Tidak bisa membunuhmu. Muyu memegang pedang klon bayangan dengan erat, pedangnya cukup tajam, tapi masih tidak mampu membunuh Gui Siming. Boneka iblis alam darah adalah benda yang sangat jahat, membuat Gui Siming tidak bisa dikenali, tapi juga membuatnya tampak seperti monster yang tidak bisa dibunuh. Orang-orang di gerbang neraka benar-benar mampu melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, mengubah diri mereka menjadi boneka yang tidak merasakan sakit. Benar, aku tidak bisa membunuhmu. Gui Siming diliputi luka oleh Muyu, Kiao Suai, dan Xiao Suai, tapi dia tetap berdiri tegak. Dragonfin meraung, cakarnya yang tajam merobek sepotong daging dari punggung Gui Siming, tapi tetap tidak berguna. Xiao Suai mengambil kesempatan, cakar tajamnya dengan kejam memotong pergelangan tangan Gui Siming. Seperti memotong tahu, dia benar-benar memotong tangan Gui Siming. Percuma saja. Gui Siming membungku untuk mengambil tangannya dan menekannya lagi. Tangan yang terpotong justru menyambung kembali dengan kondisi sempurna. Aku tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Ayo serang bersama, Xiao Suai, potong keempat anggota tubuhnya. Muyu dengan ringan berteriak dan sekali lagi bergegas maju. Pedang klon bayangan adalah senjata dewa, sangat tajam, berkilauan dengan cahaya dingin saat menebas leher Gui Siming. Meskipun Gui Siming telah menyatu dengan boneka iblis alam darah, hal itu tidak meningkatkan kecepatannya. Di bawah serangan gabungan Muyu dan yang lainnya, Gui Siming hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Dong Dong Dong. Kepala Gui Siming jatuh ke tanah dan berguling jauh. Tubuh Gui Siming dengan cepat bergegas menuju kepalanya, ingin mengambil kepalanya dan memasangnya kembali. Namun cakar tajam Xiao Suai menebas dan memotong keempat anggota tubuhnya. Xiao Suai memalingkan wajahnya, situasi pemotongan seperti ini terlihat sangat berdarah. Namun meskipun Gui Siming telah dipotong-potong, setiap bagian tubuhnya masih berguling dan merangkak kembali secara perlahan. Aku bilang sebelumnya, kamu tidak bisa membunuhku. Gui Siming berteriak. Meskipun keempat anggota tubuhnya dipotong oleh Muyu, dia tidak khawatir sama sekali. Aku tidak perlu membunuhmu. Muyu menginjak kepala Gui Siming dan menendang kepalanya. Pisahkan saja tubuhmu. Muyu dengan dingin mendengus. Xiao Suai berteriak, Biarkan aku mengangkat tengkorakmu. Cakarnya yang tajam menebas tengkorak Gui Siming tetapi dengan jelas memotong tengkorak itu menjadi dua bagian dan dalam sekejap mata, kedua bagian itu disambungkan kembali oleh kekuatan aneh. Tengkorakku menyatu dengan boneka iblis alam darah, mustahil bagimu untuk mematahkan tengkorakku. Gui Siming berkata dengan kesal. Dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Meski dia tidak akan mati, dipotong-potong tetap akan menimbulkan banyak masalah baginya. Muyu dan yang lainnya datang dengan persiapan, dia sudah diatur. Kedua belah pihak telah kehilangan budidaya mereka. Dia bukan seorang kultifator tubuh, tidak mungkin dia menang melawan Muyu dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Lalu aku akan menggali kuburan mati untukmu. Muyu berjalan ke samping dan menghabiskan waktu lama menggali lubang sedalam lima meter bersama Xiao Suai. Mereka menendang kepala Gui Siming ke dalamnya dan kemudian memindahkan sebuah batu besar untuk menekannya dan menguburkannya. 694 Mari kita bicarakan tentang itu ketika kamu punya kesempatan untuk keluar. Muyu menyiapkan barisan kedap suara di luar, membuat Gui Siming benar-benar diam. Untungnya, ada domain abadi tanpa kepunahan roh. Jika tidak ada kepunahan roh tanpa keabadian, mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana menghadapi Gui Siming. Muyu menendang tangan Gui Siming yang hendak menggali tanah untuk menyelamatkan kepalanya. Meski keempat anggota badan Gui Siming telah dipotong, tangan dan kakinya masih gelisah dan menggeliat di tanah dengan enggan. Adegan ini terlalu aneh. Orang Jepang yang kita temui sebelumnya tidak memiliki teknik hantu abadi seperti ini. Mereka telah mencari Raja Iblis, bukankah itu tubuh Raja Iblis? Mengapa saya merasa tubuh Gui Siming sudah dianggap sebagai tubuh abadi, apalagi yang mereka cari? Longteng bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti ada kekurangan dalam teknik ini. Kalau tidak, masing-masing dari mereka akan berkeliaran dengan tengkorak berwarna darah. Tengkorak berwarna darah telah merusak tubuh mereka, membuat mereka jelek dan ganas. Mungkin orang Jepang tidak ingin menggunakan teknik hantu ini dan menjadi jelek. Xiao Suai menebak. Muyu tertawa, dia tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Kenapa menurutku ini agak kejam? Xiao Suai berkata dengan lembut. Tangan Gui Zen Ming menggaruk secara acak dan menyentuh sepatunya. Dia menginjak tangan itu dengan jijik. Muyu menggelengkan kepalanya, mereka telah mengorbankan begitu banyak jiwa darah di gerbang neraka, yang berarti mereka telah membunuh begitu banyak orang. Dibandingkan dengan roh pendendam itu, itu tidak kejam. Ini adalah cara terbaik untuk mencegahnya dari melakukan kejahatan selamanya. Muyu juga tidak suka melakukan hal semacam ini, tapi Gui Zen Ming menjadi sangat aneh setelah bergabung dengan boneka iblis alam darah. Dia tidak bisa dibunuh, jadi tidak diragukan lagi ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Pintu keluar berikutnya akan segera menuju ke level yang berbeda. Muyu hanya perlu menyegel tangan dan kaki yang bergerak itu di tempat yang berbeda. Mustahil bagi Gui Zen Ming untuk mereformasi tubuhnya. Muyu kembali ke lantai 89 dan menyiapkan susunan di lantai ini untuk menyegel tangan kiri Gui Zen Ming. Saat ini, pintu keluar lain di lantai 89 telah diperbaiki dan menuju ke lantai 25. Dia sekali lagi menyegel tangan kanan Gui Zen Ming. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang seperti Gui Zen Ming. Ayo pergi. Kita perlu mengubah jalur kita ke lantai 99. Selangkah demi selangkah, segel demi segel. Muyu menyeret kaki Gui Si Ming yang masih bergerak dan memasuki level berikutnya. Karena dia melewatkan jalan menuju lantai 99, ini berarti Muyu perlu menyimpulkan jalan lain ke lantai 99. Setelah beberapa perhitungan, Muyu memperkirakan itu akan memakan waktu sekitar 3 hari. Saat ini, Muyu berada di lantai 21. Dia akan tinggal di lantai ini selama 2 hari. Setelah 2 hari, dia akan langsung menuju ke lantai 99. Lantai 21 hanyalah sebuah menara biasa tanpa dekorasi aneh. Tidak setiap lantai pagoda penyegel yao penuh dengan rahasia. Selain beberapa formasi khusus, sisanya tidak lebih dari ilusi. Kiao Sue duduk di sampingnya dan berkultivasi. Muyu memandang Kiao Sue dengan bosan dan menguap. Kiao Sue tidak mengizinkan Muyu berkultivasi bersamanya pada saat yang sama untuk menghindari situasi yang tidak terkendali, jadi Muyu hanya bisa melihatnya untuk saat ini. Perasaannya terhadap Kiao Sue selalu tidak jelas. Karena hubungan antara Suiling dan Muling, saat bertarung dengan Kiao Sue, dia selalu mampu membuahkan hasil yang tidak terduga. Perasaan ini membuat Muyu sangat bahagia, tapi Muyu tidak yakin apakah dia yang jatuh cinta pada Kiao Sue, atau Goumang di tubuhnya yang jatuh cinta pada Suan Ming di tubuh Kiao Sue. Dari awal hingga akhir, roh air dan roh kayu lah yang menyatu. Apa yang terjadi pada mereka disebabkan oleh resonansi alami antara Muyu Meng dan Sui Yu Meng. Saat itu, keduanya tidak mampu mengendalikan diri. Jika karena pengaruh roh Lord Yu Meng yang menyebabkan perasaan Muyu terhadap Kiao Sue berubah, dia akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya karena rasanya seperti Muyu dipaksa untuk jatuh cinta pada Kiao Sue. Dia tidak yakin akan hal ini, jadi terkadang dia merasa telah mengecewakan Kiao Sue dan Tian Ran. Apa yang Anda pikirkan? Kiao Sue tiba-tiba membuka matanya dan melihat Muyu menatapnya dengan bingung, jadi dia bertanya dengan keras. Tidak, tidak apa-apa, aku hanya memikirkan betapa cantiknya dirimu. Muyu menyeringai, menutupi kekhawatiran di hatinya. Ya, kakak perempuan Kiao Sue sangat cantik, suai kecil naik ke atas kaki Kiao Sue dan hendak melanjutkan pendakian. Muyu meraih ekor little suai dan menariknya kembali. Apakah kamu memikirkan tentang Tian Ran? Kiao Sue bertanya dengan lembut. Gadis-gadis sepertinya selalu peka terhadap hal-hal tertentu dan bisa menebak pikiran Muyu secara sekilas. Muyu membeku sesaat dan mengerucutkan bibirnya. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini karena dia benar-benar memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Tian Ran. Dia tidak tahu apakah Tian Ran akan memaafkannya. Dia sudah lama tidak bertemu Tian Ran dan tidak tahu bagaimana keadaan Tian Ran. Tian Ran adalah gadis yang sangat baik, Kiao Sue terdiam beberapa saat sebelum berkata. Muyu merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum. Perasaan yang sangat aneh. Seorang gadis yang menjalin hubungan dengannya memuji gadis lain dan kedua gadis ini memiliki hubungan yang tidak jelas dengannya. Dia terjebak di tengah tapi dia tidak ingin mengecewakan mereka berdua. Kamu juga gadis yang sangat baik, Muyu tersenyum. Ini adalah kata-katanya yang tulus. Kiao Sue tersenyum tipis. Senyumannya seperti bunga teratai yang mekar di air, anggun dan santai, menyebabkan Muyu linglung sejenak. Aku sedang memikirkan masalah itu. Mungkin aku jatuh cinta padamu karena pengaruh Suiling. Kita berdua perlu tenang dan memikirkan perasaan kita yang sebenarnya, kata Kiao Sue dengan tenang. En, itulah yang kupikirkan, tapi apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Muyu merasa lega, kata-kata Kiao Sue membuatnya merasa lebih santai. Silakan berkultivasi, aku akan tinggal di sini dan menjagamu, kata Kiao Sue sambil duduk di mata air yang jernih dengan ikan pemenang berenang di sekelilingnya. Muyu mengangguk. Dia benar-benar perlu memikirkan perasaannya sendiri. Kiao Sue menyaksikan Muyu memasuki keadaan tenang dan menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah memikirkan masalah ini dengan jelas. Dia tidak menyukai Muyu karena Suiling, tetapi karena Muyu telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya di lapisan surgawi kedua. Saat itu, sosok Muyu sudah terukir di hatinya. Saat itu, Suiling tidak mempengaruhinya sama sekali. Jika itu karena kemampuan Yumeng, maka Muyu seharusnya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Tapi Muyu tidak melakukannya. Muyu benar-benar mulai memiliki kesan yang baik padanya ketika Suiling dan Muiling menyatu satu sama lain. Mata Kiao Sue sangat jernih, sama seperti hatinya, tanpa kotoran. Segera, 30 jam telah berlalu. Pada saat ini, pintu masuk ke lantai 21 tiba-tiba bergoyang, dan kemudian dua sosok muncul dengan tergesa-gesa. Siapa? Roh air Kiao Sue terhalang di depannya. Kiao Sue, hebat, itu kamu. Suara yang akrab terdengar. Sing Yun, Kiao Sue mengerutkan kening dan menyingkirkan roh airnya. Kiao Sue belum pernah melihat Long Sing Yun sejak kejadian di pulau gunung berapi. Pada saat itu, ketika Kiao Sue dan Muyu dipisahkan oleh monster putri Duyung, Long Sing Yun bahkan tidak muncul di depan Kiao Sue. Sebaliknya, dia menyuruh monster putri Duyung mengebak Kiao Sue di tempat lain. Kiao Sue datang ke pulau iblis sendirian dan mendarat di sisi manusia. Kamu masih berani datang ke sini. Muyu dengan malas membuka matanya dan menatap Long Sing Yun. Di lapisan ke-18, mereka bertemu Long Sing Yun. Orang ini sedang mengincar Long Teng. Awalnya, Long Teng yang arogan ingin membunuh Long Sing Yun tetapi diselamatkan oleh Long Ye Li. Long Sing Yun melihat Muyu duduk bersila di tanah dan wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya tertuju pada Long Teng di bahu Muyu dan penuh kebencian. Bajingan, Long Teng berkata dengan nada menghina. Ekspresi Long Sing Yun dan Long Ye Li sangat jelek. Karena Kiao Sue hadir, mereka tidak mengatakan apapun. Long Sing Yun tersenyum dan berjalan ke sisi Kiao Sue dan berkata, Kiao Sue, kamu baik-baik saja hari ini. Saat kita dipisahkan oleh binatang api laut, aku mengkhawatirkanmu. Kiao Sue mengerutkan kening, khawatir tentangku. Tapi Muyu berkata bahwa kaulah yang menyuruh Iblis Putri Duyung untuk memisahkanku dari Muyu dan bahkan menjebakku. Long Sing Yun berpura-pura terkejut dan berkata, Monster Putri Duyung. Monster Putri Duyung apa? Kenapa aku melakukan hal seperti itu padamu? Jangan tertipu oleh anak itu. Kita semua adalah monster dan dia adalah manusia. Dia mencoba membuat perpecahan di antara kita. Jangan percaya omong kosongnya. Mendorong perpecahan di antara kita. Kamu berkulit sangat tebal. Anda berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Apakah semua bajingan sepertimu? Long Teng meraung marah. Long Sing Yun berkata tanpa mengubah ekspresinya, saya tidak akan pernah menjebak Kiao Sue. Jangan menuduh saya jika Anda tidak memiliki bukti. Aku seharusnya membunuhmu di lapisan ke-18. Muyu berkata dengan jijik. Meskipun Kiao Sue tidak tahu siapa yang menghasut Raja Putri Duyung, pada saat itu, Raja Putri Duyung baru saja mendapatkan kesadaran dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dia bisa menebak seluk-beluk masalah ini. Selain itu, dia percaya bahwa Muyu tidak akan berbicara sembarangan. Sing Yun, jangan bicara tentang masa lalu. Sebaiknya kau berhati-hati. Long Teng milik Muyu adalah penerus yang selama ini dicari oleh kakek Naga Hijau. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Kalau tidak, bahkan aku pun tidak bisa membantumu. Kiao Sue memperingatkan. Kiao Sue tumbuh bersama Long Sing Yun dan tahu orang seperti apa Long Sing Yun itu. Namun, posisi Long Sing Yun di dinasti Naga Hijau sangat tinggi. Dia tidak ingin berselisih dengan Long Sing Yun, dia juga tidak ingin melihat Long Sing Yun dibunuh oleh Muyu. Long Sing Yun sedikit marah, tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, Kiao Sue, jangan khawatir. Saya akan menghormati keinginan kakek Naga Hijau mengenai Naga Sejati. Saya tidak akan melakukan kesalahan apapun. Aku akan melepaskanmu karena Kiao Sue. Lain kali, kamu akan mati. Muyu berkata dengan tenang, tapi matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dengan adanya Kiao Sue di sini, Muyu tidak ingin mempersulit Kiao Sue. Namun, jika Long Sing Yun masih ingin mati, dia tidak akan ragu untuk membunuh Long Sing Yun. Betapa sombongnya kamu. Aku hanya kalah darimu terakhir kali karena aku ceroboh. Apa menurutmu tidak ada orang lain di dinasti Naga Hijau? Kata Long Sing Yun dengan marah. Dia belum pernah diancam sebelumnya, tapi Long Ye Li menarik Long Sing Yun kembali dan menggelengkan kepalanya. Long Ye Li pernah kalah dari Muyu sebelumnya, jadi dia masih takut dengan kekuatan Muyu. Apa yang Long Ye Li tidak ketahui adalah bahwa persenjataan jiwa Helian Kong milik Muyu telah kehilangan efeknya. Tanpa itu, Muyu akan kesulitan mengalahkan Long Ye Li. Muyu tidak ingin membuang kata-kata lagi dengan Long Sing Yun. Dia terus bermeditasi sementara Long Tang memperhatikan setiap gerakan Long Sing Yun. Kiao Sue, apakah kamu tahu cara menuju ke lantai 99? Long Sing Yun bertanya. Kiao Sue menatap Muyu dengan ragu. Ada pola pada lorong di menara penyegel roh. Jika kita menunggu di sini sebentar, lorong di lantai ini akan mengarah ke lantai 99. Benar-benar, Anda telah menemukan pola di menara penyegel roh. Kiao Sue, kamu benar-benar pintar. Tidak heran kakek Azure Dragon sangat menghargaimu. Kiao Sue, kamu pasti membawa orang itu ke sini, kan? Dia sangat beruntung bisa bertemu denganmu, Kiao Sue. Long Sing Yun tidak menyembunyikan pujiannya pada Kiao Sue. Tidak, kami hanya beruntung. Muyu lah yang menemukan polanya. Kamu harus berterima kasih padanya. Kiao Sue berjalan ke samping dan duduk untuk bermeditasi. Wajah Long Sing Yun membeku. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memuji Kiao Sue, tapi dia akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Dia menatap Muyu dengan marah sebelum duduk di sebelah Kiao Sue. Saat Kiao Sue dan Muyu sedang bermeditasi, cahaya biru tiba-tiba keluar dari tubuh Muyu. Itu beresonansi dengan cahaya biru di tubuh Kiao Sue. Kemudian, mereka secara bertahap bergabung, bertukar energi di dalam tubuh mereka. Mata Long Sing Yun membelalak. Dia menyaksikan aura Kiao Sue dan Muyu saling terkait. Terlebih lagi, itu sangat alami. Itu jelas merupakan perpaduan aura antara dua orang yang telah mencapai tingkat pemahaman diam-diam tertentu. Itu adalah budidaya ganda yang legendaris. Namun, Kiao Sue dan Muyu memiliki tingkat pemahaman diam-diam. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa cemburu. Long Sing Yun sudah lama menyukai Kiao Sue. Bahkan jika mereka berkultifasi ganda, itu pasti dia dan Kiao Sue, bukan dia dan Muyu. Kiao Sue, apa yang kamu lakukan? Long Sing Yun mau tidak mau mengganggu kultifasi Kiao Sue. Kiao Sue membuka matanya. Baru saat itulah dia sadar. Dia hanya duduk untuk berkultifasi karena dia tidak ingin berbicara dengan Long Sing Yun. Namun, dia lupa bahwa berkultifasi dengan Muyu akan menciptakan efek yang tak terlukiskan. Tidak, tidak apa-apa. Kamu dan Paman Ye Li harus berkultifasi bersama. Kita masih harus pergi ke lantai 99 nanti. Namun, gerbang neraka telah mencapainya. Kita perlu bersiap. Wajah Kiao Sue sedikit merah. Jika Long Sing Yun tidak mengganggu kultifasinya, dia mungkin akan jatuh ke kondisi seperti itu lagi bersama Muyu. Dia tidak tahu apakah ada orang yang akan melihatnya dan Muyu melakukan itu. Bagaimana jika memikirkan hal ini, dia dengan cepat duduk tegak, diam-diam melirik Muyu, dan kemudian membuang muka. Long Sing Yun memperhatikan tingkah aneh Kiao Sue. Dia akan menjadi idiot jika dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 695 Long Sing Yun khawatir sesuatu akan terjadi antara Kiao Sue dan Muyu, jadi dia tidak bisa fokus pada kultifasinya. Sebaliknya, dia menjaga Muyu bersama Kiao Sue. Semakin Long Sing Yun memikirkannya, semakin dia marah. Jika bukan karena Kiao Sue, dia akan bergegas dan melawan Muyu lagi. Meskipun dia sudah kalah sekali, dia masih percaya bahwa Muyu hanya beruntung. Muyu bangun sekitar satu jam sebelum lorong berubah. Dia meregangkan tubuh dengan malas dan tidak peduli dengan tatapan mematikan Long Sing Yun. Dia tersenyum dan berkata, Kiao Sue, setelah berkultifasi bersamamu terakhir kali, basis kultifasiku telah meningkat pesat. Aku rasa tidak akan lama lagi aku akan mencapai tahap sintesis bentuk. Benar-benar, Kiao Sue terkejut. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah bereaksi berlebihan, jadi dia segera menutupinya. Long Sing Yun sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Kata-kata Muyu begitu kasar di telinga Long Sing Yun. Seolah-olah Muyu memprovokasi dia dan dia mengatakannya dengan lugas. Itu tidak bisa dimaafkan. Kiao Sue, kamu adalah putri kecil dari klan monster. Bagaimana kamu bisa, Long Sing Yun menahan amarahnya dan berusaha terdengar setenang mungkin. Itu bukan urusanmu. Kiao Sue tidak mau menjelaskan. Bagaimana ini bukan urusanku. Aku berjanji pada kakek bahwa aku akan menjagamu. Long Sing Yun berkata dengan cemas. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Lagi pula, aku datang ke sini sendirian. Kiao Sue memandang Long Sing Yun dengan penuh arti. Dia sangat tidak puas dengan tindakan Long Sing Yun. Meskipun Long Sing Yun tidak menyakitinya, dia masih menjebaknya dengan putri duyung. Jika bukan karena kendalinya yang kuat terhadap air, dia akan tetap berada dalam kegelapan. Wajah Long Sing Yun menjadi merah dan putih. Dia tampak sangat bersalah. Mu Yu berdiri dan menepuk-nepuk debu pakaiannya. Dia berkata, sudah waktunya untuk berbicara dengan Raja Si Goblin. Nak, aku memperingatkanmu. Anda sebaiknya bersikap. Jangan pernah berpikir tentang Raja Goblin Laut. Long Sing Yun juga berdiri dan menatap Mu Yu. Apakah kamu memenuhi syarat? Tubuh Mu Yu tiba-tiba memancarkan aura yang kuat. Budidaya tahap pemutusan roh tahap surgawi ke-9 seperti badai yang mengamuk. Ini sebenarnya memaksa Long Sing Yun mundur beberapa langkah. Long Sing Yun memandang Mu Yu dengan kaget dan marah. Dia juga berada di tahap pemutusan roh tingkat ke-9, tetapi di depan Mu Yu, dia merasa kecil. Bagaimana ini mungkin? Aku pasti terluka oleh naga terkutuk itu beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Long Sing Yun menghibur dirinya sendiri. Namun nyatanya, yang tidak mau diakui adalah, belum lama ini, Long Ye Li menggunakan sari naganya sendiri untuk membantunya menyembuhkan luka yang dideritanya saat bertarung dengan Long Teng. Fisik klan iblis sangat kuat, terutama klan naga yang memiliki garis keturunan naga hijau. Kemampuan pemulihan mereka bahkan lebih kuat. Sing Yun, jangan mencurigai orang lain secara sembarangan. Mu Yu tidak memiliki niat buruk terhadap Raja Iblis Laut. Kiaosue mengerutkan alisnya. Tapi dia manusia, kata Long Sing Yun. Jangan lupa bahwa dialah yang menyelamatkan Paman Kera. Kiaosue memandang Long Sing Yun dan meninggikan suaranya. Jika bukan karena Mu Yu, Raja Iblis Kera Puti akan ditangkap oleh orang-orang dari gerbang neraka. Long Sing Yun juga tahu tentang ini. Long Sing Yun kesal. Melihat Kiaosue sedikit marah, dia tidak mengatakan apapun lagi. Satu jam berlalu dengan sangat cepat, dan lorong telah mengalami perubahan secara diam-diam. Mu Yu memberi isyarat kepada Kiaosue dan berjalan keterowongan terlebih dahulu. Yang lain mengikuti di belakang Mu Yu. Kali ini, mereka datang ke tempat yang aneh. Itu adalah hamparan putih luas yang membentang sejauh mata memandang. Seolah-olah mereka telah sampai di awan. Di antara awan, mereka bisa melihat puncak gunung dan bola besar. Setiap pilar memiliki panjang yang berbeda. Ada yang sangat tinggi sehingga puncaknya tidak terlihat, dan ada pula yang tingginya hanya satu atau dua meter. Ketebalannya juga berbeda. Beberapa pilar tipis setipis sumpit, dan beberapa pilar tebal sangat tebal sehingga sepuluh orang tidak dapat memeluknya. Pilar-pilar dengan panjang dan ketebalan berbeda ini tersebar di semua tempat. Jumlahnya ribuan. Ada yang sangat dekat satu sama lain, dan ada pula yang sangat jauh. Selain pilar, ada juga beberapa batu persegi besar dan bola dengan diameter berbeda. Mulai dari seukuran telapak tangan hingga setinggi belasan meter. Ada berbagai macam benda yang melayang di udara. Apakah ini tempat di mana Raja Monster Laut disegel? Di mana Raja Monster Laut, Long Sinyun bertanya. Apakah dia disegel di salah satu bangunan ini? Kata Long Ye Li. Keduanya terbang menuju pilar terdekat. Namun, ketika mereka mencoba mendekati pilar tersebut, pilar tersebut menjauh. Cara pergerakannya sangat biasa saja, seolah-olah tertiup angin. Tampaknya Long Sinyun dan Long Ye Li juga memiliki semacam kekuatan menjijikan. Pilar-pilar itu tidak mau membiarkan mereka mendekat. Apa yang sedang terjadi? Long Sinyun menolak menyerah. Dia dengan cepat mendekati pilar lainnya, tetapi pilar tersebut akan selalu memberi jarak antara dia dan pilar tersebut sebelum akhirnya stabil. Mu Yu, pilar-pilar ini sepertinya menghindari kita. Bagaimana menurutmu? Kiaosue tidak sesabar Long Sinyun. Sebaliknya, dia bertanya pada Mu Yu. Mu Yu mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Dia berkata, pilar-pilar dan batu-batu ini memiliki formasi yang sangat canggih. Ini disebut, Pantai Seberang Rawa. Itu adalah formasi yang digunakan untuk melindungi sesuatu. Begitu sesuatu mendekat, secara otomatis akan menyebar dan menjaga jarak tertentu satu sama lain. Swamp Opposite Shore sebenarnya mirip dengan So Close Yet So Far sampai batas tertentu, tapi So Close Yet So Far lebih cocok digunakan dalam pertarungan karena memungkinkan penggunanya melakukan serangan balik dari jarak dekat. Setelah Rawa Seberang Pantai digunakan, dia akan diusir. Itu tidak sepraktis, sangat dekat, namun sejauh ini. Long Sinyun berhenti mencoba. Dia berteriak dengan marah, lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Muyu menatapnya dengan tenang dan berkata, Klan Iblis hanya mengirim orang sepertimu, dan itu adalah lelucon jika kamu ingin menyelamatkan Raja Iblis Laut. Jika Anda jelek, Anda harus membaca lebih banyak buku. Jika Anda tidak memahami sesuatu, Anda harus mengajukan lebih banyak pertanyaan. Jangan mencoba secara membabi buta. Beraninya kamu menghinaku. Wajah Long Sinyun memerah, tapi dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu, kata Muyu tidak sabar. Long Sinyun masih tidak memahami situasinya. Dia masih mengira dia adalah pangeran kecil para shifter. Dia sombong dan tidak mempunyai kekuatan untuk mendukungnya. Long Ye Li, yang berada di tahap integrasi tubuh, dikalahkan oleh Muyu. Long Sinyun bukanlah apa-apa. Sinyun, kapan kamu akan belajar menghormati orang lain? Kiao Sue memarahi. Dia tahu bahwa Muyu hanya menerima omong kosong Long Sinyun karena dia. Namun, perilaku Long Sinyun terlalu menggelikan. Long Sinyun dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Setelah ditegur oleh Kiao Sue berulang kali, hatinya sudah sangat suram. Kebenciannya pada Muyu juga mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Kiao Sue bertanya, Muyu, apakah ada cara untuk menangani formasi Zetae Nirvana ini? Muyu menggelengkan kepalanya. Orang yang menggunakan formasi ini memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari saya. Metode normal tidak akan berhasil. Saya harus melihat-lihat. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata, aneh. Saya ingat menunjukkan jalan untuk Bos Lu dan Penyu Naga. Mereka seharusnya sudah mencapai lantai 99 sebelum kita. Mengapa saya tidak melihat mereka di sini? Mari kita lihat sekeliling dulu. Ada terlalu banyak pilar dan bola di sini. Mereka saling menghalangi. Mungkin mereka sudah lama berada di sini. Mereka hanya bersembunyi di suatu tempat yang tidak bisa kita lihat, tebak Kiao Sue. Long Ye Li melirik Muyu dan bertanya, jika Raja Iblis Laut disegel dalam pilar atau batu, lalu bagaimana kita bisa yakin di mana dia disegel? Tidak tahu, jawab Muyu terus terang. 5.000 tahun yang lalu, guru tercerahkan Suan Jizi menyegel Raja Sirene di pagoda penyegel setan. Adapun bagaimana dia melakukannya, tidak ada yang tahu kecuali guru tercerahkan Suan Jizi sendiri. Long Ye Li tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia membawa Long Xingyun melewati pilar untuk melihat apakah ada jejak Bos Lu dan yang lainnya. Muyu berdiri di depan pilar, memikirkan cara untuk menghancurkan formasi. Dia tahu cara mengatur formasi Zetai Nirvana, dan dia juga tahu cara menghancurkannya. Namun, formasi ini dibentuk oleh guru tercerahkan Suan Jizi. Melanggarnya akan membutuhkan banyak usaha. Hal ini terutama berlaku untuk ribuan pilar dan batu yang tak terhitung jumlahnya yang telah diisi dengan formasi Zetai Nirvana. Jika dia harus memecahkannya satu per satu, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Suai kecil, Long Teng, apakah kalian berdua memperhatikan sesuatu yang aneh pada pilar-pilar ini? Muyu bertanya. Aneh, apa maksudmu? Long Teng tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Muyu. Misalnya, aura Raja Sirene, atau fakta bahwa beberapa pilar berbeda dari yang lain, kata Muyu. Hidung Little Suai biasanya yang paling sensitif. Dia sering melihat beberapa perbedaan. Long Teng adalah seekor naga yang sebanding dengan Raja Daemon. Dalam beberapa aspek, indera penciumannya bahkan lebih sensitif daripada indera penciuman Muyu. Tidak mungkin. Tahukah kamu apa itu formasi Zetai Nirvana? Sebuah formasi yang digunakan untuk melindungi sesuatu secara alami dapat mengisolasi aura sesuatu, Suai kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Teng juga menggelengkan kepalanya. Kalau begitu sepertinya kita hanya bisa menggunakan cara yang paling bodoh. Mari kita coba hancurkan formasi di salah satu pilar terlebih dahulu, kata Muyu. Lalu kita harus mulai mencari dari mana? Long Teng bertanya. Yang itu? Yang itu kelihatannya bagus, Suai kecil menunjuk ke sebuah pilar yang setebal mangkuk dan berkata, Kelihatan bagus. Tikus kecil? Menurutmu apakah kami sedang mencari wortel? Yang itu sangat kecil. Bagaimana bisa memuat Raja Sirene di dalamnya? Long Teng memarahi. Bagaimana jika ada formasi spasial di dalamnya? Apa yang Anda tahu? Raja Siren adalah orang yang sangat kuat. Dia setidaknya harus menemukan pilar paling tebal yang sesuai dengan statusnya. Ini menunjukkan betapa benarnya dia terhadap para tahanannya. Kamu bahkan bukan manusia. Bagaimana kamu bisa menjadi orang benar? Tetapi pendeta Suan Jizi memang demikian. Suai kecil dan Long Teng mulai berdebat tentang pilar mana yang paling mungkin menyembunyikan Raja Siren. Mereka sangat bersemangat. Suai kecil bersikeras bahwa pilar mini kemungkinan besar menyembunyikan Raja Sirene karena pendeta Suan Jizi suka menggunakan alam semesta dalam lengan. Sementara itu, Long Teng percaya bahwa pilar tertinggi adalah pilar yang menyembunyikan Raja Sirene. Muyu juga tidak bisa membuat keputusan. Dia telah melihat penampakan Raja Sirene dalam ilusi pendeta Suan Jizi. Setidaknya, dia telah melawan pendeta Suan Jizi dalam wujud manusianya. Itu sebabnya dia memperkirakan tinggi Raja Sirene dan memilih pilar yang terlihat sedikit lebih besar dari kepala Raja Sirene. Ia mulai mencoba mematahkan formasi Zetai Nirvana di pilar ini. Muyu mulai menghitung jangkauan efektif formasi Zetai Nirvana. Semakin besar pilarnya, semakin kuat formasi Zetai Nirvana, dan semakin sulit untuk menghancurkannya. Pola pembentukan pilar dengan cepat berkembang dalam pikirannya. Matanya berkedip-kedip. Pilar di matanya berubah menjadi tubuh yang dibentuk oleh pola formasi padat yang beriak seperti air. 696 Detwood pernah memberitahu Muyu bahwa tidak ada formasi yang sempurna. Setiap formasi memiliki kelemahan. Betapapun kecilnya kelemahan suatu formasi, selama seseorang dapat menemukan kelemahannya, maka formasi tersebut akan pecah dengan sendirinya. Sebenarnya, formasi pantai seberang danau bukanlah hal yang mustahil untuk didekati. Pada benda yang digunakan, pola pembentukannya terus mengalir, dan pola pembentukannya selalu mempunyai titik lemah. Pada waktu tertentu, posisi pola formasi danau Dewi akan mengalir ke arah Tenggara. Pada saat itu, selama seseorang menggunakan formasi api jauh dari Tenggara dalam jarak tertentu, seseorang dapat mendekatinya. Jarak spesifik ini memiliki persyaratan. Menurut ukuran objek yang dilindungi, jarak untuk memecahkan formasi berbeda-beda. Begitu seseorang terlalu dekat, itu akan menyebabkan pilar itu otomatis menjauh. Jika seseorang melangkah terlalu jauh, formasi api jauh tidak akan mampu menghancurkannya. Dalam teknik formasi 8 trigram, menurut atribut kekuatan spiritual seseorang, posisi formasi yang mereka kuasai juga berbeda. Kekuatan spiritual Muyu adalah elemen kayu, jadi dia biasanya menggunakan posisi angin-angin dan guntur-guntur. Posisi api jauh dipelajari oleh elemen api. Posisi api jauh dipelajari oleh elemen logam. Gen gunung berasal dari unsur tanah dan punggung bukit air berasal dari unsur air. Logam yang menahan api, sehingga formasi pantai seberang danau Dewi memerlukan formasi api jauh untuk memecahkannya. Namun bukan berarti yang berelemen kayu tidak bisa menggunakan elemen formasi lainnya. Hanya saja tenaganya akan berkurang. Muyu tahu banyak teknik formasi. Dia tidak sering menggunakan formasi mendalam posisi api jauh, tapi setidaknya dia memahami beberapa formasi sederhana. Menghancurkan formasi hanya memerlukan formasi posisi api jauh. Tidak peduli apakah itu sederhana atau rumit. Alasan mengapa Muyu terkejut adalah karena jika hanya ada satu pilar, bola batu, atau persegi yang digunakan dengan formasi pantai seberang Danau Dwi, maka dia bisa langsung menghancurkannya. Tapi di sini, banyak sekali objek yang saling menahan. Ketika titik lemah dari satu pilar mengalir keluar, pilar atau bola batu lain akan muncul pada jarak tertentu untuk memecahkannya, menghalangi kesempatan untuk menggunakan formasi api jauh. Dan ketika orang yang melanggar formasi mendekati jarak yang salah, itu akan mengganggu operasi di antara mereka, dan titik lemahnya akan hilang. Alasan mengapa Master Dawis Suan Jizi mengatur begitu banyak pilar dan batu di sini adalah untuk berinteraksi satu sama lain dan menyembunyikan kelemahan pola formasi, membuatnya semakin sulit untuk menghancurkan formasi. Rencana awal Muyu adalah menghancurkan pilar satu per satu, tetapi dia segera menyadari bahwa ini tidak mungkin dilakukan. Jika dia ingin menghancurkan formasi, dia harus memperhitungkan posisi ribuan pilar dan menghafal semuanya. Ini adalah proyek besar. Jika sebuah pilar dipaksa bergerak setengah jalan, semua pemotongan harus dilakukan lagi. Formasi ini benar-benar sangat rumit. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Untuk menjebak menghabiskan sejumlah besar energi untuk memperumit mantra formasi, dan bahkan dengan kemampuan deduksi Muyu, dia masih tidak dapat menyimpulkannya dalam waktu singkat. Rahasia mendalam guru Daois itu benar-benar tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, mempersulit formasi Nirwana Zedui. Bukankah dia mengatakan bahwa Raja Iblis harus dilahirkan? Dengan metodenya menggunakan mantra formasi, tanpa pencapaian mendalam dalam mantra formasi, tidak ada cara untuk menyelamatkan Raja Iblis Laut. Suai kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam setelah mendengar penjelasan Muyu. Tidak, niat awal guru Daois Suan Jizi bukanlah agar seseorang menghancurkan formasi ini, tetapi untuk menemukan roh pagoda. Setelah roh pagoda ditemukan dan dikendalikan, segala sesuatu di dalam pagoda dapat dikendalikan. Dalam hal ini, kita menang, tidak perlu merusak formasi sama sekali, kata Muyu. Muyu datang ke roh pagoda kali ini untuk menemukan roh pagoda, mengendalikan seluruh roh pagoda, dan kemudian menghapus batasan di Pulau Iblis untuk membebaskan jiwa Helian Kong dan yang lainnya yang terperangkap. Namun, dia hampir menjelajahi seluruh roh pagoda, namun dia masih belum menemukan roh pagoda. Sekarang setelah dia muncul di sini, dia harus membuat pilihan. Haruskah dia terus mencari roh pagoda di lantai lain, atau haruskah dia menghabiskan waktu untuk menghancurkan formasi Nirwana Zedui? Metode mana yang lebih bisa diandalkan? Long Teng bertanya. Kedua metode tersebut tidak dapat diandalkan. Siapa yang tahu seperti apa rupa roh pagoda? Sekarang, di mana dia tidur nyenyak di suatu sudut. Jika kita ingin menghancurkan formasi ini, saya khawatir kita memerlukan setidaknya tiga hari untuk mengetahuinya, kata Muyu dengan sakit kepala. Segera, Kiao Suedan Long Sing Yun kembali. Mereka tidak menemukan jejak bos lu, tetapi mereka menemukan jalan keluar lain. Adapun kemana tujuannya, Kiao Suedan yang lainnya tidak tahu. Muyu dengan singkat menjelaskan situasi di depannya, mengatakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya tiga hari untuk menyimpulkan pola susunan formasi arah pantai seberang Zeti dan menemukan titik lemah dari seluruh formasi susunan. Tiga hari. Mengapa butuh waktu lama? Jangan bilang kamu hanya mengarang alasan karena tidak tahu cara memecahkannya. Long Sing Yun mencibir. Muyu melirik Long Sing Yun dan berkata, Begitukah? Lalu menurutmu mengapa aku mengarang-ngarang alasan? Tentu saja, kamu hanya ingin pamer di depan Kiao Suedan, kan? Aku sangat mengenal kalian manusia, kata Long Sing Yun. Muyu mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, Pertama-tama, kamu harus memahami bahwa aku tidak tertarik untuk menyelamatkan Raja Sirene. Tidak ada hubungannya denganku apakah Raja Siren keluar atau tidak. Aku di sini hanya untuk hentikan rencana gerbang neraka dan bantu orang lain. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak perlu membantu Anda. Kamu pikir kami tidak bisa menyelamatkan Raja Sirene tanpamu. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Long Sing Yun mendengus. Muyu mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kalau begitu ayo selamatkan mereka. Mengapa kamu berbicara omong kosong denganku? Apakah Anda ingin menyelamatkan Raja Sirene dengan air liur Anda? Tujuan utama datang ke Pulau Iblis adalah untuk menemukan cara memperbaiki jiwa ayahnya. Sekarang dia tahu siapa yang memiliki teknik konversi jiwa, apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan roh pagoda, menghilangkan batasan di seluruh Pulau Iblis, dan meninggalkan pulau itu. Ada pun Raja Sirene. Setiap kali dia terlibat dengan Raja Sirene, tidak ada hal baik yang terjadi. Master Dawis Suanjizi mengatakan bahwa Raja Sirene harus keluar, tetapi Master Dawis Suanjizi tidak mengatakan kapan Raja Sirene harus keluar. Raja Sirene harus keluar sekarang, dan Raja Sirene harus keluar di masa depan. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Muyu. Aku pasti akan menyelamatkan Raja Siren. Kamu tidak perlu khawatir, Long Sinyun berkata dengan marah. Muyu berbalik dan pergi. Ketika Kiao Sui melihat Muyu hendak pergi, dia menjadi cemas dan menyusulnya. Dia meraih tangan Muyu dan bertanya, mau ke mana? Aku tidak ingin terlibat dalam masalah ras iblismu. Keluar atau tidaknya Raja Sirene tidak ada hubungannya denganku. Karena ras iblismu memiliki orang pintar yang bisa menyelamatkan Raja Sirene, aku tidak perlu melakukan apapun. Muyu tidak ingin menyanyiakan kata-kata yang merusak pemandangan. Jika bukan karena Kiao Sui, dia pasti sudah memberi pelajaran pada Long Sinyun. Ketika Long Sinyun melihat Kiao Sui memegang tangan Muyu, matanya terbakar karena cemburu. Kiao Sui berkata dengan sungguh-sungguh, bisakah kamu membantuku? Bantu aku menyelamatkan Raja Sirene. Kiao Sui, kita tidak perlu bergantung pada orang luar. Kita sendiri yang bisa menyelamatkan Raja Sirene. Long Sinyun berkata dengan arogan. Selamatkan Raja Sirene sendiri. Sinyun, katakan padaku, bagaimana kamu akan menyelamatkan Raja Sirene? Awalnya, kami akan mengandalkan Paman Ape. Dia bisa saja memikirkan cara untuk menyelamatkan Raja Sirene, tapi dia pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia tidak meninggalkan instruksi apapun. Kita tidak tahu banyak tentang pagoda penyegel Yao. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kiao Sui sangat marah dan memarahi Long Sinyun. Long Sinyun tercengang oleh Omelan marah Kiao Sui. Api amarah di hatinya semakin membara. Di masa lalu, Kiao Sui tidak akan pernah berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Meskipun Kiao Sui tidak dekat dengannya, dia juga tidak menolaknya. Namun, sejak dia bertemu Mu Yu, Kiao Sui memikirkan Mu Yu. Sekarang dia memarahinya demi Mu Yu, kebenciannya pada Mu Yu semakin bertambah. Kiao Sui mengabaikan Long Sinyun dan menolek ke Mu Yu. Dia berkata dengan tulus, Mu Yu, aku tahu kamu mewakili umat manusia. Kamu berbeda dari kami Yao, tapi bisakah kamu membantuku? Mu Yu menatap mata Kiao Sui yang tulus dan memikirkan hubungan mereka saat ini. Dia menghela nafas dan mengulurkan tangan untuk mencubit pipi Kiao Sui. Baiklah, aku akan melakukannya demi kamu. Long Sinyun gemetar karena marah saat melihat betapa intimnya Mu Yu dan Kiao Sui. Apa yang perlu kami lakukan selanjutnya? Kiao Sui merasa lega. Pergi dan jaga dua pintu masuk di tingkat ini. Jangan biarkan siapapun masuk. Juga, jangan mendekati pilar-pilar ini. Jika pilar-pilar itu bergeser sedikit saja, itu akan mengganggu perhitunganku. Beri aku cukup waktu, dan aku akan bisa mengetahui formasi mantra ini dan menemukan kelemahannya. Mu Yu menyatakan permintaannya. Baiklah, kami tidak akan membiarkan siapapun masuk. Jangan khawatir tentang itu. Kiao Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berjalan ke sisi Long Sinyun dan memperingatkannya untuk melakukan apa yang dikatakan Mu Yu. Untuk berjaga-jaga, dia dan Long Sinyun menjaga satu sisi sementara Long Ye Li, yang berada di tahap sintesis bentuk, menjaga pintu keluar lainnya sendirian. Meskipun Long Sinyun sangat marah, dia tidak mengatakan apapun. Setidaknya, dia punya kesempatan untuk tinggal bersama Kiao Sui. Dia menatap tajam ke arah Mu Yu sebelum pergi bersama Kiao Sui. Long Ye Li melewati formasi pilar dan terbang menuju pintu keluar lainnya. Setelah Long Ye Li pergi, pilar dan bebatuan berhenti bergerak. Saat itulah Mu Yu mulai menganalisis pilar-pilar itu. Rune yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya, dan susunan pilarnya sangat mempesona. Dia perlu menemukan ini. Ini adalah formasi mantra paling rumit yang pernah dia temui. Bukan berarti mendalam, tapi dirancang menjadi sangat rumit. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak waktu untuk menguraikannya. Mu Yu harus memperhitungkan aliran Rune di setiap pilar, setiap bola, dan setiap batu persegi. Dia harus mencari tahu hubungan di antara mereka. Hanya dengan begitu dia bisa menguraikan formasi mantra-nya. Suai kecil, Long Teng, dengarkan instruksiku. Aku ingin kamu membantuku memindahkan beberapa pilar dan bola. 8 trigram Rune di bawah kaki Mu Yu melonjak, dan formasi penghubung hati angin-angin langsung menyelimuti Suai kecil dan Long Teng. Keduanya dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Mu Yu. Mereka mengikuti instruksi Mu Yu dan berjalan dengan hati-hati. Setiap kali mereka mengambil langkah kecil, pilar dan bola di sekitar mereka akan menjauh. Jarak perpindahan mereka sangat khusus. Mu Yu perlu menghitung langkah selanjutnya berdasarkan ini. Namun, Mu Yu segera menyadari bahwa hanya dia, Suai kecil, dan Long Teng saja tidak cukup. Untuk mempercepat penghitungan, dia berteriak pada Kiao Suai, Kiao Suai, tolong. Kiao Suai mengangguk. Dia meninggalkan Long Sinyun dan segera melayang. Gunakan formasi penghubung hati angin-anginmu. Kiao Suai tidak memanggil roh air. Roh air dapat berkomunikasi dengan Mu Ling milik Mu Yu. Namun, Kiao Suai menghindari masalah ini. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan roh air dan Mu Yu bersentuhan sebelum Mu Ling mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Mu Yu memandang Kiao Suai dengan bingung. Dia tidak terlalu memikirkannya dan menyelimuti Kiao Suai dalam formasi penghubung hati angin-angin. Kemudian, dia menginstruksikan Kiao Suai untuk memindahkan beberapa pilar. Wajah Long Sinyun pucat di pintu masuk terowongan. Dia pikir dia bisa menghabiskan waktu berduaan dengan Kiao Suai. Siapa yang mengira bahwa Mu Yu akan langsung memanggil Kiao Suai pergi? 697 Saat target bergerak, tanda pada tubuhnya akan berubah. Mu Yu perlu menggunakan perubahan ini untuk merencanakan situasi secara keseluruhan. Arai penghubung hati angin-angin menyampaikan pemikiran di benak Mu Yu kepada yang lain. Pola susunan yang mendalam dan kompleks yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Selain komandan kecil yang memahami formasi susunan dan mampu mengikuti pola susunan ini, Long Teng dan Kiao Suai benar-benar tersesat. Namun, Long Teng sudah terbiasa dengan formasi yang berantakan ini, sehingga ia bisa dengan senang hati menyenandungkan lagunya sendiri. Itu hanya akan bergerak ketika Mu Yu memintanya. Komandan kecil bisa mengerti, tapi pikirannya dipenuhi pikiran untuk makan. Dengan setiap langkah yang diambil, ia akan bertanya-tanya apakah pilar di depannya tampak seperti sebatang manisan hau. Kiao Suai bingung. Dia terkejut dengan pemikiran rumit Mu Yu. Jika bukan karena pengingat Mu Yu, dia tidak akan tahu harus pindah ke mana. 20 jam telah berlalu. Dengan bantuan Kiao Suai dan yang lainnya, Mu Yu dengan cepat mengetahui situasi umum. Faktanya, dia bisa meminta bantuan Long Sing Yun dan Long Ye Li. Semakin banyak orang, semakin cepat dia bisa bergerak. Namun, Mu Yu tidak mempercayai mereka. Jika Long Sing Yun tidak bergerak sesuai instruksinya, itu mungkin mengganggu pikirannya. Long Sing Yun memandang Mu Yu dan Kiao Suai dengan marah. Dia tidak tahu apa-apa tentang formasi dan masih curiga pada Mu Yu. Dia telah memikirkan bagaimana menghadapi Mu Yu. Pada saat ini, Long Sing Yun sepertinya merasakan sesuatu. Dia melihat ke arah terowongan. Dua orang tiba-tiba keluar dari pusaran air di terowongan. Orang-orang dari gerbang neraka. Dia tidak menyangka orang-orang dari gerbang neraka juga menemukan lantai ini. Apalagi jumlahnya ada dua. Namun, budidaya mereka tidak tinggi. Mereka hanya berada di lapisan ketujuh tahap pemutusan roh. Long Sing Yun berada di lapisan kesembilan dari tahap pemutusan roh. Dengan kekuatannya, itu lebih dari cukup untuk memblokir kedua orang itu dari gerbang neraka. Namun, cahaya aneh melintas di mata Long Sing Yun. Senyuman muncul di wajahnya. Lalu dia berteriak, berhenti. Ini bukan tempat di mana kalian dari gerbang neraka bisa datang. Suara Long Sing Yun sangat keras, seolah-olah dia sengaja mengatakannya agar Mu Yu dan Kiaosue mendengarnya. Mu Yu mengerutkan kening. Dia menoleh dan melihat orang-orang dari gerbang neraka. Alur pemikirannya terhenti sejenak. Namun setelah melihat budidaya dua orang dari gerbang neraka, dia tidak khawatir. Selama mereka tidak berada di tahap sintesis bentuk, Long Sing Yun cukup kuat untuk menghadapinya. Mu Yu dengan cepat melanjutkan menyimpulkan, mengabaikan orang luar. Long Sing Yun telah berubah menjadi wujud monsternya dan bertarung dengan dua orang dari gerbang neraka. Raungan ular piton naga bergema di seluruh lantai. Long Ye Li mendengar tangisan Long Sing Yun dari jauh. Dia mengkhawatirkan keselamatan Long Sing Yun dan ingin segera membantu. Namun, Mu Yu berteriak pada Long Ye Li, Long Ye Li, kamu tidak diperbolehkan datang. Anda tidak boleh mengacaukan hal-hal ini. Saat ini, Long Ye Li berada di sisi lain lorong. Jika dia bergegas, dia harus melewati pilar dan bola yang dilindungi oleh formasi alam nirvana. Ini akan mengganggu perhitungan Mu Yu. Oleh karena itu, Mu Yu tidak mengizinkan Long Ye Li ikut campur. Tuan mudaku dalam bahaya. Long Ye Li berhenti dan berkata dengan suara rendah. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi dua langit ketujuh dari tahap pemutusan roh, maka dia mungkin akan dibunuh. Jika Anda memengaruhi pelarian Raja Monster Laut, jangan katakan bahwa saya tidak memperingatkan Anda ketika Raja Monster Naga Hijau mengejar Anda. Mu Yu berteriak. Ekspresi Long Ye Li berubah. Dia benar-benar tidak sanggup dituduh melakukan kejahatan sebesar itu. Kiao Sue mengerutkan kening dan berkata, mengapa saya tidak pergi dan membantunya. Seandainya terjadi sesuatu. Tidak, kamu terlalu jauh sekarang. Jika kamu bergerak membabi buta, kamu akan mengacaukan semua pilar. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat menghitung dalam pikirannya. Formasi alam nirwana dari seluruh formasi alam nirwana menjadi semakin jelas. Dia tidak bisa membiarkannya diganggu. Namun, Long Xing Yun tiba-tiba berteriak dengan sedih. Setelah itu, tubuh naganya yang besar langsung terjatuh. Saat tubuhnya terjatuh, sebuah bola seukuran jari kebetulan menyimpang dari posisi semula untuk menghindari tubuhnya. Pola formasi pada bola melonjak. Saat bergerak, pilar dan bola lainnya juga ikut bergerak. Dalam sekejap, semua objek yang dilindungi oleh formasi alam nirwana dari formasi alam nirwana tergeser. Dalam sekejap, pola formasi menjadi kacau. Mu Yu mengerutkan kening dan menatap Long Xing Yun dengan dingin. Xing Yun, seru Kiao Sui. Dia ingin terbang untuk membantu Long Xing Yun. Dia memandang Mu Yu dengan penuh pertanyaan. Namun, kecepatan Mu Yu lebih cepat dari Kiao Sui. Pola formasi konstelasi surgawi muncul di bawah kakinya. Dia muncul di depan dua orang dari gerbang neraka. Pedang klon bayangan sudah terhunus. Bahkan sebelum pedangnya tertusuk sepenuhnya, dua lubang berdarah telah muncul di tenggorokan dua orang dari gerbang neraka. Formasi, terpisah dunia. Mu Ling dengan gila-gilaan melahap dua orang dari gerbang neraka. Bahkan saudara kembar mereka pun tidak bisa melarikan diri. Mereka benar-benar dilahap oleh Mu Ling. Pedang klon bayangan kembali ke tangan Mu Yu. Sosok Mu Yu mendarat di sebelah Long Xing Yun. Dia meletakkan pedang klon bayangan di leher Long Xing Yun dan berkata dengan dingin, kamu memiliki keinginan mati. Tentu saja, dia tahu bahwa Long Xing Yun sengaja kalah. Dua orang dari gerbang neraka jauh lebih lemah dari Long Xing Yun. Mu Yu pernah melawan Long Xing Yun sebelumnya. Dia tahu betapa kuatnya Long Xing Yun. Hanya perlu sedikit usaha bagi Long Xing Yun untuk membunuh dua orang dari gerbang neraka. Namun, Long Xing Yun sengaja kalah untuk mengganggu Mu Yu. Mu Yu, jangan bunuh dia. Kiao Sue buru-buru berteriak. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Long Xing Yun berubah kembali ke bentuk manusianya dan dengan cepat mundur ke sisi Kiao Sue. Dia berpura-pura ketakutan sambil berteriak pada Mu Yu. Saat dia bergerak, semakin banyak pilar dan batu yang menjauh darinya, membuat seluruh formasi menjadi lebih buruk. Kamu tidak bisa mengalahkan dua orang dari gerbang neraka ini. Mu Yu berkata dengan marah. Long Xing Yun melirik Kiao Sue. Dia tahu bahwa dengan adanya Kiao Sue, Mu Yu tidak akan melakukan apapun padanya. Jadi, dia berpura-pura lemah dan terengah-engah. Tentu saja aku bisa mengalahkan mereka jika itu terjadi di hari lain. Tapi jangan lupa bahwa kaulah yang melukaiku parah beberapa hari yang lalu. Saya belum pulih sepenuhnya. Bagaimana saya bisa mengalahkan dua orang dari gerbang neraka ini? Andalah yang seharusnya disalahkan dalam hal ini. Long Ye Li sudah menyembuhkan lukanya. Sebagai pangeran kecil dari ras shifter, Long Xing Yun tidak memiliki ramuan apapun padanya. Namun, dia tidak tahan melihat Mu Yu dan Kiao Sue bersama. Selama beberapa jam terakhir, dia telah mencari alasan untuk mengganggu perhitungan Mu Yu, tetapi dia tidak dapat menemukan peluang. Kemunculan tiba-tiba kedua orang dari gerbang neraka ini sama dengan membantunya. Senyuman licik Long Xing Yun menghilang saat dia terus berbicara dengan Munafik. Jangan mencoba mengabaikan tanggung jawab hanya karena kamu tidak dapat menyelesaikan formasi ini. Kiao Sue, kamu melihatnya sendiri. Orang ini tidak berguna dan ingin menjebakku. Menjebakmu. Mu Yu menyipitkan matanya. Dia sangat membenci tindakan Long Xing Yun. Sebagai anggota ras shifter, orang ini tidak memikirkan cara memecahkan formasi Nirwana Zedui untuk menyelamatkan Raja Iblis Laut. Sebaliknya, dia sengaja mencari kesalahan pada Mu Yu dan tidak membiarkan Mu Yu menyelesaikan formasi. Karena jika Mu Yu memecahkan formasi Nirwana Zedui, Long Xing Yun akan merasa malu. Itu benar. Anda hanya mencari alasan atas ketidakmampuan Anda sendiri. Long Xing Yun mencibir di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak peduli apakah Raja Iblis Laut keluar atau tidak karena itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Setelah Mu Yu menyelamatkan Raja Iblis Keraputi, Kiao Sue merindukan Mu Yu. Meskipun Raja Iblis Keraputi memandang Mu Yu dengan jijik, dia sering menggunakan Mu Yu sebagai contoh untuk mendidik Long Xing Yun dan anggota Ras Shifter lainnya. Terutama selama pertarungan memperebutkan mataki spiritual di Desa Delapan Rumput. Mu Yu menjadi pusat perhatian, tapi Long Xing Yun dikalahkan oleh Simen Wu Ji dengan sebuah lagu. Raja Iblis Keraputi sangat tidak puas dengan penampilan Long Xing Yun. Ketika Long Xing Yun berada di dinasti Naga Azure, dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Namun, dia dikritik oleh Raja Iblis Keraputi. Oleh karena itu, Long Xing Yun tidak hanya membenci Mu Yu, tetapi dia juga tidak menyukai Raja Iblis Keraputi. Jika Raja Iblis Laut Yu Jiang diselamatkan oleh Mu Yu lagi, dan dia tidak membantu sama sekali, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa wajahnya di dinasti Naga Azure akan tersapu ke tanah. Mungkin Raja Iblis Laut akan memuji manusia Mu Yu seperti Raja Iblis Keraputi dan mengkritik mereka. Pada saat itu, pangeran jenius dari dinasti Naga Azure akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Oleh karena itu, Long Xing Yun tidak ingin Mu Yu membatalkan formasi. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Raja Iblis Laut, itu tidak mungkin Mu Yu. Kiao Sui berada dalam dilema. Dia tidak tahu apakah luka di tubuh Long Xing Yun itu nyata atau tidak, tapi dia tidak bisa menyalahkannya lagi. Sebaliknya, dia bertanya, Mu Yu, apakah kamu membatalkan formasi Setai Nirvana? Tidak, kata Mu Yu lugas. Wajah Kiao Sui langsung menunjukkan ekspresi kecewa. Kiao Sui, dia hanya menipumu. Kita tidak perlu bergantung pada manusia. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menyelamatkan Raja Iblis Laut. Long Xing Yun mengungkapkan senyuman licik. Ekspresinya seolah dia sudah tahu kalau rencananya akan berhasil. Itu sangat menjijikan. Kalau begitu kalian lakukan sesuai keinginanmu. Mu Yu melirik Long Xing Yun dengan jijik. Dia menahan keinginan untuk membunuh orang ini dengan satu serangan dan berjalan ke samping. Roh kayu menjelma menjadi pohon bodi. Dia diam-diam berbaring di dahan pohon dan mulai memejamkan mata untuk beristirahat. Suai kecil dan Long Tang juga melompat ke dahan. Mereka berdua mengunya apel lagi. Tidak masalah jika itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagi mereka, penampilan Raja Iblis Laut tidaklah begitu penting. Jika ada yang harus mereka lakukan, mereka akan menjalankan tugas. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan makan sesuatu. Jika mereka tidak menyukai seseorang, mereka hanya akan mengatakan sesuatu. Kiao Sui tahu bahwa Mu Yu sangat marah. Tidak ada seorang pun yang akan merasa senang jika mereka diganggu pada saat seperti ini. Dia juga sedikit marah pada Long Sing Yun. Dia ingin memohon pada Mu Yu lagi, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa membuka mulut. Mari kita pikirkan cara lain. Kiao Sui menghela nafas. Menyelamatkan Raja Iblis Laut adalah tanggung jawabnya, tapi itu bukan tanggung jawab Mu Yu. Sayangnya, baik Kiao Sui maupun Long Sing Yun tidak tahu apapun tentang pagoda penyegel Yao. Jika Bos Lu ada di sini, mungkin masih ada harapan. Tapi Bos Lu tersesat di suatu lantai dan belum kembali. Mu Yu memikirkan sikap Kiao Sui, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Kiao Sui masih melindungi nyawa Long Sing Yun. Mungkin karena status Long Sing Yun di pagoda penyegel Yao, Kiao Sui tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan sesuatu terjadi pada Long Sing Yun. Tapi Mu Yu masih menyimpan dendam di hatinya. Mu Yu, kenapa kamu tidak terus membantu sister Kiao Sui? Suara suai kecil terdengar di benak Mu Yu. Dia berbaring di dada Mu Yu dan menggigit sebuah apel. Mu Yu melirik Long Sing Yun, yang berpura-pura tahu dan menyentuh sesuatu secara acak. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kita lihat saja nanti. Dia benar-benar muak dengan Long Sing Yun yang picik. Orang ini lebih menghargai reputasinya sendiri daripada menyelamatkan Raja Iblis Laut. Dia terus mengincar Mu Yu, dan bahkan menciptakan tindakan menggelikan untuk menghentikan Mu Yu. Jika Long Sing Yun, sebagai pagoda penyegel Yao, tidak peduli dengan penampilan Raja Iblis Laut, lalu mengapa Mu Yu, sebagai manusia, harus terlibat. Mu Yu bersedia melakukan apapun demi Kiao Sui, tapi hanya ini yang tidak ingin dia lakukan. Kamu tahu cara mengatasi Zedui Higan, bukan? Dragon Finn mengayunkan ekor panjangnya dan bertanya. 698 Long Sing Yun telah berusaha untuk mendapatkan sisi Baikyao Sui selama ini. Dia telah mengajukan segala macam ide konyol, namun tidak satupun yang praktis. Pilar dan bola yang telah diisi dengan teknik formasi alam nirwana semuanya menghindarinya seperti wabah. Membuka formasi alam nirwana bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan kata-kata berbunga-bunga Long Sing Yun. Namun, Long Sing Yun tidak berkecil hati. Kiao Sui juga berdiskusi dengannya bagaimana cara menghancurkan formasi. Ini adalah tujuan Long Sing Yun. Dia ingin Kiao Sui tinggal bersamanya, bukan Mu Yu. Kiao Sui, menurut kami alasan mengapa bola tidak bisa mendekat adalah karena kami tidak cukup cepat. Jika kami cukup cepat, kami pasti bisa mendekatinya. Saya memiliki 90% keturunan naga sejati dalam diri saya. Saya dapat mencoba menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatan saya hingga batasnya. Suara Long Sing Yun sangat keras. Dia mengatakan ini dengan sengaja agar Mu Yu mendengarnya. Long Tang mendengus jijik. Bajingan. Tidak, tuan muda. Menggunakan keturunan naga sejati seperti itu akan sangat merugikan dirimu sendiri. Long Ye Li buru-buru berkata. Meskipun itu akan sangat merugikan diriku sendiri, aku bersedia mengambil beberapa kerusakan untuk membebaskan Raja Goblin Laut. Wajah Long Sing Yun dipenuhi kemunafikan. Long Sing Yun sudah mencoba metode ini. Tubuhnya bersinar dengan cahaya abu-abu, dan auranya dinaikkan ke tingkat yang baru. Dia berubah menjadi ular piton naga lagi, dan sisiknya bersinar. Dia berubah menjadi kabur dan menyerang pilar terdekat. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, pilar itu tidak tertipu oleh tipuannya. Ia dengan mudah menjauh dan menjaga jarak dari Long Sing Yun. Bodoh! Mu Yu memiliki buntut rubah hijau di mulutnya. Dia melirik Long Sing Yun dengan jijik. Orang ini hanya suka mengadakan pertunjukan untuk dirinya sendiri. Membuka teknik formasi alam nirvana dengan cepat. Jangan pernah berpikir tentang hal itu jika Anda tidak melampaui budidaya guru Daois Suan Jisi. Long Sing Yun hanya memiliki keturunan naga sejati palsu. Dia ingin mengandalkan kecepatan untuk membuka teknik formasi Master Daois Suan Jisi. Bodoh sekali! Kiao Sui tidak memiliki banyak harapan pada Long Sing Yun. Bahkan jika dia mengaktifkan keturunan naga sejati dari keturunan naga sejati, dia tidak akan secepat Long Ye Li. Selain itu, jika pihak keturunan naga sejati benar-benar bisa melakukannya, pihak keturunan naga sejati milik Mu Yu. Kata-kata Long Sing Yun, bualan He Sing Yun adalah alam nirvana. Ya, cabang lain tumbuh dari sisi Mu Yu. Kiao Sui sudah mendarat di dahan. Dia duduk dan berkata, saya minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Saya tidak tahu apakah luka Sing Yun itu asli atau palsu, tapi dia selalu seperti ini. Dia selalu sombong dan merendahkan. Jangan ambil itu ke hati. Tidak apa-apa. Aku tidak akan berdebat dengan orang seperti dia. Mu Yu memandang rendah Long Sing Yun. Long Sing Yun terlalu bodoh. Dia tidak berada di level yang sama dengan Gui menghargai nyawanya. Mu Yu sama sekali tidak menganggap serius Long Sing Yun. Gui menghargai nyawanya sombong dan menginginkan nyawa Mu Yu setiap saat. Tapi setidaknya dia kuat dan licik. Dia tidak bodoh seperti Long Sing Yun, yang mengandalkan omong kosong untuk menarik perhatian. Kiao Sue tahu kepribadian Mu Yu. Dia menghela nafas. Kita masih terlalu sedikit mengetahui tentang Raja Goblin Laut. Kita hanya bisa berharap agar Tetualu dapat segera menemukan kita. Dia sudah hidup lama sekali. Mungkin dia tahu cara menyelamatkan Raja Goblin Laut. Mu Yu tidak banyak bicara. Dia sedang memikirkan sesuatu. Bisakah kamu mencoba lagi? Aku tahu permintaan ini terlalu berlebihan. Tapi, kata Kiao Sue ragu-ragu. Kiao Sue, apa kamu tidak mengerti? Jika ada seseorang yang menghalangi, itu tidak akan berhasil tidak peduli berapa kali aku mencobanya. Bagi Long Sing Yun, pelarian Raja Goblin Laut adalah hal kedua. Dia tidak ingin aku bergerak dan mencuri perhatiannya. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk Kiao Sue, tetapi dia tidak ingin menyanyiakan waktunya karena Long Sing Yun. Bibir Kiao Sue bergerak-gerak. Dia memandang Long Sing Yun di kejauhan dan merasa kesal. Long Sing Yun manja dan tidak mengerti gambaran besarnya. Jika orang seperti dia menguasai seluruh dinasti Naga Biru, Ras Goblin tidak akan mampu bersaing dengan manusia. Seseorang dengan talenta tinggi tetapi berkepribadian mendominasi tidak dapat memikul tanggung jawab penting. Tapi Kiao Sue tidak punya pilihan. Dia berdiri di posisi Ras Goblin dan tidak bisa membiarkan Mu Yu membunuh Long Sing Yun. Aku akan menemukan roh pagoda. Begitu aku menemukannya, aku akan bisa mengendalikan pagoda penyegel Yao, kata Mu Yu. Karena ada pemandangan yang merusak di sini, Mu Yu tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kalau tidak, itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Tapi kamu bilang roh pagoda bisa muncul di lantai manapun. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Kiao Sue berkata dengan cemas. Dia tidak ingin Mu Yu pergi. Aku ingin mencoba peruntunganku. Setidaknya itu lebih baik daripada tetap di sini. Mu Yu duduk. Jika aku menemukan roh pagoda, aku akan bisa mengendalikan pagoda penyegel Yao secara langsung. Aku tidak perlu menghancurkan formasi di sini. Kiao Sue mengatupkan giginya. Kalau begitu pergilah, saya datang ke Pulau Iblis untuk Raja Goblin Laut. Saya ingin tinggal di sini dan memikirkan cara. Mu Yu juga ingin Kiao Sue pergi bersamanya, tapi dia punya misinya sendiri. Dia tidak memaksanya. Hati-hati, jika aku melihat Bos Lu, aku akan menyuruhnya datang ke sini secepat mungkin. Mu Yu tersenyum dan menyingkirkan Muling. Dia berjalan menuju pintu keluar dan meninggalkan lantai 99. Melihat Mu Yu telah pergi, mata Long Sing Yun bersinar dengan bangga. Kita akan pergi begitu saja. Bukankah kita akan memberi pelajaran pada bajingan itu? Tanya Long Teng. Betul, kamu sudah tahu di mana kelemahan Sedui. Kita bisa mengatakannya dan menamparkan wajahnya. Saya suka melihatnya bingung dan jengkel, kata Xiao Suai. Aku tidak ingin menjadi orang baik. Pangeran Yao tidak ingin aku ikut campur, jadi aku tidak perlu ikut campur. Dia sangat kuat, jadi biarkan dia bermain sendiri. Mu Yu memang tahu cara menghancurkan Sedui. Sebelum dia diganggu oleh Long Sing Yun, dia sudah menghafal langkah-langkah selanjutnya. Setelah berurusan dengan orang-orang dari gerbang neraka, dia selesai menyimpulkan pola formasi yang tersisa di pohon bodi. Namun, Mu Yu tidak mau mengungkapkan metodenya. Dia bukanlah seseorang yang suka menjadi pusat perhatian. Xiao Suai akan lebih mempercayainya jika dia mengungkapkan metodenya di depan Long Sing Yun, dan Long Sing Yun akan marah. Namun, Mu Yu tidak mau melakukan itu. Bertengkar dengan orang yang terbelakang hanya akan menyeretnya ke bawah. Jika ada kesempatan, Mu Yu akan sangat bersedia membunuh orang bodoh ini untuk menyelamatkannya dari kerusakan pemandangan. Setelah kembali ke lantai 21, Mu Yu dengan santai mencari di setiap lantai. Dia ingin melihat di mana roh pagoda dari pagoda penyegel Yao berada. Dia akan memasuki lorong manapun yang dilihatnya tanpa melihat nomor lantai. Dia dengan hati-hati mencari di setiap lantai. Namun, saat dia memasuki hutan, dua sosok tiba-tiba melayang. Mu Yu mengerutkan kening. Itu adalah orang-orang dari gerbang neraka lagi. Kedua orang dari gerbang neraka ini berada pada tahap sintesis bentuk. Kali ini, Mu Yu tidak bertindak gegabuh. Dia berdiri di belakang pohon dan menggunakan mu Ling untuk menyembunyikan kehadirannya. Dia memperhatikan dua orang dari gerbang neraka mendarat tidak jauh darinya. Mu Yu pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya. Itu adalah Gui Dai. Saat pertama kali bertemu Bos Lu di pegunungan bersalju, Gui Dai dan Gui Han ingin mencuri si Kuiling Tosan Ruler dari Bos Lu. Mu Yu menghentikan mereka. Gos Han telah menggunakan bola kristal untuk melepaskan monster bertanduk bersayap daging. Wood Feather telah berjuang keras melawannya. Meskipun dia telah membunuh monster bertanduk bersayap daging, kupu-kupu hantu telah melarikan diri dengan bola kristal. Bola kristal itu memiliki kemampuan untuk memanggil monster bertanduk bersayap daging. Mu Yu selalu ingin mengambilnya kembali dan menghancurkannya. Kakak senior Gui Bao, aku sudah mendapatkan batu bulan ilahi. Namun, Gui Han dirasuki oleh bulan ungu dan mati, kata Gui Dai dengan dingin. Gui Bao mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Gui Han seharusnya tidak mengambil inisiatif menggunakan batu bulan ilahi untuk memanggil Dewa Bulan. Kamu harus tahu bahwa proyeksi Dewa Bulan tidak dapat bertarung tanpa pengorbanan. Dia digunakan sebagai korban oleh bulan ungu. Saya tidak terkejut dia meninggal. Lindungi batu bulan ilahi dengan baik. Jangan sembarangan memanggil proyeksi Dewa Bulan. Jika tidak, Anda sendiri yang akan menjadi korban. Saya mengerti. Gui Dai berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan bertanya, mengapa kita tidak membawa bayi yang baru lahir ke pulau? Jika kita membawa mereka ke sini, Dewa Bulan akan menggunakan tubuh mereka untuk bangkit kembali. Bukankah akan lebih mudah bagi Dewa Bulan untuk menemukan Raja Goblin Laut? Kamu harus ingat, kita tidak bisa mengendalikan Dewa Bulan untuk melakukan apapun. Mereka tidak mau mendengarkan perintah kita. Meskipun bayi yang baru lahir adalah pengorbanan yang sempurna, mereka akan menjadi sangat lemah dalam waktu singkat. Mereka tidak akan memiliki kekuatan bertarung apapun, kata Gui Bao. Gui Dai mengangguk. Misiku sudah selesai. Aku sedang bersiap untuk meninggalkan Pagoda Yao yang menundukkan dan memberikan Batu Bulan Ilahi kepada Raja Hantu. Bagaimana denganmu? Tunggu sebentar. Ikut aku ke lantai 46, ajak Gui Bao. Mengapa kita pergi ke lantai 46? Gui Dai mengerutkan kening. Gui Bao menggunakan teknik rahasia untuk memberitahuku bahwa dia terjebak di lantai 46. Kami akan menunggu di sini selama satu jam. Bagian ini akan segera berubah. Gui Bao bersandar di pohon di sebelah pintu keluar. Bagaimana Gui Bao bisa terjebak? Ekspresi Gui Dai berubah. Gui Bao memberitahuku bahwa Mu Yulah yang melakukannya. Dia juga memberitahuku tentang keanehan lantai 46. Kita harus berhati-hati dengan formasi di sana. Gui Bao mendengus. Dia tidak tahu bahwa lantai 46 adalah sebuah domain dan bukan formasi. Setelah itu keduanya terdiam. Semua orang dari gerbang ngeraka tahu tentang perubahan di bagian Pagoda Yao yang menundukkan. Jelas sekali bahwa orang-orang dari gerbang ngeraka telah melakukan banyak persiapan sebelum datang ke Pulau Hantu. Mereka sudah tahu tentang situasi Pagoda Yao yang menundukkan. Ini belum waktunya untuk berganti jalur, jadi Gui Dai dan Gui Bao sedang menunggu. Mu Yulah sangat marah. Dia selalu bertanya-tanya mengapa orang-orang dari gerbang ngeraka menculik sembilan bayi yang baru lahir. Ternyata mereka ingin menggunakan bayi yang baru lahir sebagai korban untuk monster bertanduk bersayap daging. Dengan begitu, monster bertanduk bersayap daging bisa dibebaskan dari Pagoda Yao yang menundukkan. Pagoda Yao yang menundukkan yang ditinggalkan oleh guru tercerahkan Suan Jizi terlalu kuat. Bahkan orang-orang dari gerbang ngeraka tidak bisa menyeret monster bertanduk bersayap daging keluar. Namun, mereka menggunakan sesuatu seperti batu bulan ilahi. Itu adalah kristal yang sama yang digunakan Mu Yu untuk memanggil monster bertanduk bersayap daging. Mengerikan sekali. Jika batu dewa bulan tidak dihancurkan, maka di masa depan, bukan sembilan bayi baru lahir yang akan dikorbankan. Kita harus tahu bahwa lantai 39 penjara klan bulan menampung monster bertanduk bersayap daging yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bisa dimaafkan. 699 Meskipun Mu Yu sangat marah karena orang-orang dari gerbang ngeraka ingin mengubah bayi yang baru lahir menjadi monster dengan sayap dan tanduk berdaging, dia tidak bertindak gegabuh. Saat ini, dia tidak memiliki alat jiwa Helian Kong untuk melindunginya, dan budidayanya hanya pada tahap pemutusan roh. Dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan dua orang dari gerbang ngeraka yang berada di tahap penggabungan tubuh. Dia harus menunggu kesempatan. Orang Jepang benar-benar tidak bisa diremehkan. Mereka benar-benar punya banyak trik. Mu Yu masih terlalu ceroboh. Dia berpikir tidak masalah jika tubuh Gui Piming disegel secara terpisah. Dia tidak menyangka setelah kepala Gui Piming dikuburkan di tanah oleh Mu Yu, dia masih bisa menggunakan teknik rahasia untuk meminta bantuan. Kemampuan boneka iblis alam darah ini sungguh aneh. Mengapa Gui Piming ini begitu ulet? Itu adalah pria yang tidak bisa mati. Gumam Longteng. Benda seperti boneka iblis alam darah pasti memiliki beberapa batasan. Tidak mungkin ia tidak bisa mati. Pasti ada cara untuk membunuhnya. Kata Xiao Suai. Mu Yu memikirkan sesuatu. Saat Gui Piming memanggil jiwa darah, kerangka itu dapat menahan jiwa darah. Apakah itu berarti jiwa juga dapat menahan kerangka? Sayangnya Mu Yu tidak dapat memverifikasi ide ini. Helian Kong dan yang lainnya tidak bisa memasuki pagoda penakluk iblis, dan Mu Yu hanya memiliki jiwa ayahnya di formasi penahan jiwa. Dia tidak bisa mengambil risiko jiwa ayahnya. Ayo ikuti mereka dulu. Setelah memasuki lantai 46, Spirit Extinction No Immortal Domain dapat menekan budidaya mereka. Kita akan membunuh mereka berdua bersama-sama. Mu Yu merenung. Sekarang dia tidak memiliki alat jiwa Helian Kong, dia hanya bisa mengandalkan Spirit Extinction No Immortal Domain untuk melawan orang-orang Body Fusion Stage dari The Gate of Hell. Begitu dia memasuki Spirit Extinction No Immortal Domain, dia akan lebih dari cukup untuk menghadapi dua orang dari gerbang neraka. Satu jam berlalu dengan sangat cepat. Gui Panter dan Gui Dai berdiri dan berjalan ke lantai berikutnya. Lantai ini adalah lantai 43. Bagian lain di lantai ini menuju ke lantai 46. Pintu masuk ke lantai 43 adalah sebuah ngarai besar. Mereka keluar dari bawah air terjun di ngarai. Suara air mengalir terdengar. Hantu macan tutul tiba-tiba berhenti. Ia melirik ke air terjun dan tidak melanjutkan ke depan. Lantai 46, menurut apa yang dikatakan Gui menghargai nyawanya, ada domain di sana yang akan mencegah kita menggunakan energi spiritual kita. Untuk berjaga-jaga, kamu tunggu kami di sini. Kami akan kembali ke lantai berikutnya dan menuju ke lantai-lantai 99. Kata Gui Macan tutul. Baiklah, cepat kembali. Ghost Butterfly menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tetap di pintu keluar sementara Ghost Leopard pergi mencari jalan keluar lain, menghilang di kejauhan. F. Cek. Orang Jepang sangat berbahaya. Si tampan kecil mengutuk. Muyu juga menganggapnya merepotkan. Dia awalnya berencana untuk pergi ke domain, Kepunahan Roh Tanpa Keabadian, untuk berurusan dengan orang-orang dari Gerbang Raka. Tetapi pada akhirnya, Ghost Leopard sebenarnya sangat berhati-hati sehingga dia meninggalkan Ghost Butterfly. Ghost Butterfly berada di dekat pintu keluar, yang berarti Muyu tidak bisa mengikuti Ghost Leopard ke lantai 46. Satu-satunya cara adalah membunuh orang ini dari Gerbang Raka. Namun, Ghost Butterfly adalah seorang kultifator tahap integrasi tubuh. Muyu pasti harus membayar mahal untuk mengalahkan Ghost Butterfly. Jika dia tidak bisa membunuh Ghost Butterfly sebelum Ghost Leopard kembali, dia akan berada dalam bahaya. Kultifasi hantu perempuan itu berada di sekitar langit ketiga tahap integrasi tubuh. Bisakah kita membunuhnya bersama-sama? Long Teng bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak bisa melakukannya. Lubang tempat Gui menghargai nyawanya dikuburkan tidak terlalu dalam. Tidak butuh waktu lama bagi Ghost Leopard untuk menggali kepala Gui menghargai nyawanya. Jika kita tidak membunuh Ghost Butterfly dan Ghost Leopard kembali, kita akan mendapat masalah. Mereka menuju ke lantai 99. Kita harus kembali ke sana juga. Muyu melanjutkan. Kiaosue masih berada di lantai 99. Jika orang-orang dari Gerbang Raka pergi ke lantai 99, Long Yelli dan Long Sing Yun tidak akan menandingi orang-orang dari Gerbang Raka. Muyu tidak ingin peduli dengan kehidupan kedua orang itu, tapi dia harus melindungi Kiaosue. Muyu awalnya ingin menghancurkan pintu keluar seperti terakhir kali dan menghalangi orang-orang dari Gerbang Raka untuk pergi ke lantai 99. Namun, metode ini tidak lagi dapat dilakukan, karena setelah orang-orang Gerbang Raka memasuki pagoda penyegeliau, mereka mengetahui dengan jelas tentang pola perubahan di setiap tingkat pagoda penyegeliau. Mereka dapat dengan mudah menghitung jalur lain menuju tingkat 99. Jika Muyu mengikuti di belakang mereka, dia tidak akan bisa menghancurkan pintu keluar setiap saat. Benar saja, dalam waktu kurang dari dua jam, Ghost Leopard kembali dari lorong. Di tangannya ada kepala mengerikan Gui menghargai nyawanya. Tubuhmu telah disegel secara terpisah. Jika kita ingin menemukannya satu per satu, aku khawatir itu akan memakan waktu beberapa hari. Apakah kita akan menemukannya sekarang? Ghost Leopard mengerutkan kening dan bertanya. Gui menghargai hidupnya melayang di udara. Ekspresinya sangat jelek. Seluruh kepalanya bergetar, dan semua tanah berterbangan dan meninggalkan kepalanya. Tidak perlu. Boneka Iblis Alam Darah telah menyatu dengan kepalaku. Aku bisa menaklukkan Raja Goblin Laut dalam kondisiku saat ini. Kami akan langsung menuju lantai 99. Gui menghargai nyawanya berkata dengan dingin. Kepala berdarah melayang di udara. Kelihatannya sangat aneh. Ghost Leopard dan Ghost Butterfly tidak mengatakan apa-apa. Mereka berjalan langsung menuju pintu keluar. Muyu sudah meninggalkan lantai ini. Dia sedang menunggu orang-orang dari gerbang neraka di lantai 43. Dia tahu bahwa Gui menghargai nyawanya dan yang lainnya juga akan menunggu di lantai ini selama enam jam sebelum melanjutkan. Kami pernah ke lantai berikutnya dari lorong ini sebelumnya. Itu lantai 67. Muyu bersembunyi di hutan lagi. Dia tiba-tiba mendapat ide. Lantai 67. Itukah tempat di mana kita bisa membayangkan Momo kecil? Tanya Nagateng. Cacing tanah besar? Kenapa kamu menyebut Momo kecil? Suai kecil berkata dengan putus asa. Baiklah. Jangan bertengkar. Arai di lantai 67 disebut pembukaan Primal Chaos. Kami tahu tempat seperti apa itu. Mungkin kita bisa menggunakan susunan ini untuk menangani dua setengah orang Jepang itu. Muyu memperlakukan Gui menghargai hidupnya sebagai setengah manusia. Dia sekarang perlu membuat masalah bagi orang-orang ini. Dia harus bergegas ke lantai 99 sebelum mereka memberitahu Kyaosue. Dalam pembukaan Primal Chaos, apapun bisa dibayangkan. Namun, tingkat imajinasi sangat berkaitan dengan kekuatan mental seseorang. Jika seseorang membayangkan sesuatu yang budidayanya lebih tinggi dari miliknya, sangat mudah untuk menghabiskan seluruh kekuatan mentalnya. Dalam hal ini, seseorang harus tidur nyenyak. Apakah maksudmu kita bisa membayangkan sesuatu untuk menghadapi mereka? Suai kecil segera bersemangat. Apapun yang dibayangkan akan muncul. Itu tidak akan terlihat jelas. Itu juga bisa digunakan untuk bertarung. Hal menyenangkan seperti inilah yang paling disukainya. N, kita bisa membayangkan sedikit Momo seperti terakhir kali. Itu pasti akan membuat mereka takut. Kata Naga Teng sambil berpikir. Bisa, tapi jangan bayangkan budidaya Momo kecil saat membayangkannya. Kita hanya bisa membayangkan auranya. Momo kecil adalah monster peringkat tujuh. Jika kita membayangkannya menggunakan kekuatan monster peringkat tujuh, kita akan lelah. Kita keluar. Kata Muyu. Hal-hal yang dibayangkan dibentuk oleh pola susunan. Auranya bisa dianggap nyata. Jika seseorang tidak memecahkannya, pada dasarnya mustahil untuk terlihat. Arai ini menggunakan kekuatan mental imager sebagai panduan. Semakin banyak energi yang dimiliki seseorang, semakin kuat pula hal-hal yang dibayangkannya. Pada saat yang sama, ini terkait dengan kultivasi seseorang. Jika seseorang memiliki kekuatan mental yang cukup, mereka bahkan dapat menciptakan dunianya sendiri dalam rangkaian pembukaan primal chaos. Tentu saja, dengan kemampuan Muyu saat ini, mustahil baginya untuk membayangkan sesuatu yang sebesar dunia. Suai kecil memiringkan kepalanya. Ia tidak peduli lagi dengan Momo kecil. Kepala kecilnya memikirkan hal-hal aneh. Aku punya ide bagus. Kalian berdua perlu bekerja sama denganku nanti. Kita perlu merencanakan strategi. Suai kecil berkata dengan gembira. Muyu menggunakan formasi penghubung hati angin-angin untuk menghubungkan Suai kecil dan naga teng bersama-sama. Artinya ketiganya bisa bekerja sama untuk berimajinasi dan menyempurnakan satu sama lain. Mereka dapat mendistribusikan energinya secara wajar. Mereka bertiga dengan cepat mulai mendiskusikan pertempuran selanjutnya. Suai kecil punya ide paling banyak, tapi banyak di antaranya yang mendadak dan berantakan. Muyu perlu menyempurnakan strategi Little Suai dan mengubah saran Little Suai dari waktu ke waktu. Segera, lorong di lantai ini mulai berubah dengan cepat. Dua setengah orang dari gerbang neraka telah pergi ke lantai 67. Setelah Muyu melemparkan susunan tembus pandang pada dirinya sendiri, dia juga memasuki lantai 67 setelah sedikit penundaan. Setelah memasuki lantai 67, yang terlihat di mata mereka masih berupa lautan tak berujum dan pulau sepi. Namun, jika mereka ingin menuju ke lantai 99 kali ini, mereka harus melalui pintu keluar lain. Karena itu, orang-orang dari gerbang neraka telah meninggalkan pulau untuk mencari jalan keluar lain di lantai ini. Ketika Muyu keluar, dia melihat orang-orang dari gerbang neraka terbang tidak jauh. Mereka masih belum tahu jenis susunan apa yang digunakan di lantai ini. Untuk memicu susunan, pembukaan primal chaos, seseorang harus menggunakan imajinasinya untuk membuat susunan tersebut. Seseorang perlu dengan sengaja mensimulasikan penampilan spesifik dalam pikirannya. Jika itu hanyalah pemikiran abstrak dan sekilas biasa yang tidak dapat ditunjukkan dengan jelas, maka hal itu tidak akan menjadi kenyataan. Baiklah, selanjutnya kita bermain dengan dua setengah orang Jepang ini. Suai kecil terkekeh. Ghost Leopard terbang di depan. Dia terus melihat kekejauhan, mencoba mencari di mana pintu keluar lain di lantai ini. Namun, lantai ini dipenuhi lautan tak berujung. Pintu keluar lainnya sepertinya agak sulit ditemukan. Lantai ini terlalu besar. Bagaimana kita menemukan jalan keluar lainnya? Kupu-kupu hantu mengerutkan kening. Jangan khawatir. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh senior Gui Yezi, kedua pintu keluar itu tidak terlalu berjauhan. Tempat ini terlihat tak berujung, tapi sebenarnya itu hanyalah rangkaian ilusi. Gui Siming berkata dengan lemah sambil melayang. Meskipun orang-orang dari gerbang raka mengetahui perubahan pola pintu keluar pagoda penyegel Yao, mereka tidak mengetahui apa yang ada di setiap lantai. Bagi mereka, itu hanyalah sebuah arai. Apakah itu di sana? Ghost Butterfly tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Gui Siming dan Ghost Leopard melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat sebuah pulau terapung. Pulau ini mengambang di udara. Di atasnya ada bangunan batu giok dan ki abadi. Itu seperti tempat yang abadi. Ada juga air terjun yang mengalir ke laut. Kemunculan pulau di tengah lautan tak berujung ini sungguh aneh. Namun, sejak mereka memasuki pagoda penyegel Yao, mereka dapat melihat susunan berbeda di setiap lantai. Ada gunung bersalju, hutan, dataran, dan lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu terkejut melihat pulau terapung ini. Gui Siming menatap pulau terapung itu dengan sedikit keraguan di matanya. Pulau ini terlihat sangat mirip dengan pulau abadi terapung. Ghost Leopard berkata, pulau abadi terapung dirancang oleh sekte Arai. Suan Jizi dulunya adalah anggota dari sekte mesin-mesin terbang. Ketika sekte Arai merancang pulau abadi terapung, mereka mungkin menggunakan pulau ini sebagai referensi. Dua setengah orang Jepang itu tidak terlalu memikirkannya. Mereka langsung terbang menuju pulau terapung. Mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka masih belum tahu lantai apa ini. 700. Ketika dua setengah orang Jepang mendarat di pulau terapung abadi, mereka menemukan bahwa pulau itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat dari jauh. Tidak ada pavilion sama sekali di pulau itu, hanya ada retakan besar di tanah. Retakan itu lebarnya sekitar 5 meter, dan ditutupi dengan lapisan Rune yang beriak dari waktu ke waktu. Di mana pintu keluarnya? Ghost Leopard mengamati sekelilingnya dari atas pulau abadi terapung. Selain retakan besar di tanah, tidak ada yang lain. Hal ini membuatnya curiga. Kepala Gui Piming melayang ke atas celah dan melihat ke dalam. Bagian dalamnya gelap gulita, seperti penjara. Namun pada saat itu, aura yang membuat jantung mereka berdebar-debar keluar dari celah tersebut. Kemudian, Rune yang menutup celah itu tiba-tiba bergetar dan beriak. Aura ini bukan, seru Ghost Butterfly. Dewi Bulan. Ada Dewi Bulan yang dikurung di sini. Ghost Leopard sangat terkejut. Pada saat itu, monster bersayap oranya tiba-tiba menerkam dari kegelapan, tapi terhalang oleh Rune di atas retakan. Rune mengeluarkan suara teredam yang menyebar jauh dan luas. Cek-cek, setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang datang. Monster bersayap oranya itu terkekeh saat melihat ke arah 2 setengah orang Jepang dari gerbang neraka melalui Rune. Salam, Dewi Bulan. Ghost Leopard dan Ghost Butterfly buru-buru menundukkan kepala dan berkata dengan hormat. Hentikan omong kosong itu. Cepat dan pikirkan cara untuk memecahkan Rune dan biarkan aku keluar. Monster bersayap oranya itu berkata dengan tidak sabar. Tetapi, Dewi Bulan, kami tidak dapat menghancurkan Rune guru tercerahkan Suan Jisi. Kami hanya dapat menggunakan batu Dewi Bulan untuk mengumpulkan aura Anda. Setelah kami meninggalkan pagoda penyegel yao, Anda dapat menggunakan pengorbanan yang sesuai untuk menghidupkan kembali diri Anda untuk sementara waktu, kata hantu macan tutul ragu-ragu. Bajingan sialan itu. Dia mengurungku di tempat gelap ini. Monster bersayap itu mengumpat dengan marah. Kemudian, seolah-olah sudah cukup mengutuk, ia menoleh ke arah orang-orang dari gerbang neraka dan berteriak, lalu tunggu apa lagi? Biarkan aku melihat batu Dewi Bulan itu. Ghost Butterfly mengeluarkan bola kristal, yang memantulkan bayangan semua monster bersayap di penjara klan Bulan. Apakah kamu sudah mengumpulkan aura saudara-saudara lain yang dipenjara? Monster bersayap oranya itu bertanya. Ya, tapi bisa atau tidaknya aku memanggilmu di masa depan tergantung pada apakah aura persembahan korban itu cocok denganmu atau tidak, kata Ghost Leopard dengan hormat. Monster bersayap oranya itu merenung sejenak dan berkata, Lemparkan batu Dewa Bulan. Retakan ini terbagi menjadi banyak lapisan, dan ada banyak anggota klan yang dipenjara di bawah. Saya perlu mengumpulkan aura mereka juga. Tetapi ada batasan di sini. Kita tidak bisa, kata Ghost Leopard. Pembatasan di sini hanya menargetkan makhluk hidup. Makhluk lain bisa melewatinya sesuka hati. Aku akan melemparkannya kepadamu setelah aku mengumpulkannya, kata monster bersayap daging itu dengan tidak sabar. Ya, Ghost Leopard buru-buru memberi isyarat kepada Ghost Butterfly. Ghost Butterfly hendak melempar batu Dewa Bulan ke bawah. Tunggu, kepala Gui Piming yang selama ini terdiam, angkat bicara untuk menghentikan tindakan Gui Dai. Apakah kamu, seorang pelayan hantu dengan hanya satu kepala, keberatan? Monster bertanduk bersayap daging itu bertanya dengan dingin. Wajah Gui Piming sedikit tersenyum. Dia ingin menunjukkan senyuman penuh hormat, tapi karena seluruh wajahnya telah terkorosi hingga tak bisa dikenali lagi, senyuman itu lebih terlihat seperti senyuman yang menyeramkan. Tuan Dewa Bulan, mohon maafkan saya. Saya hanya punya beberapa pertanyaan yang tidak saya mengerti, kata Gui Piming dengan hormat, tetapi matanya berkilat karena curiga. Pertanyaan apa? Monster bertanduk bersayap daging itu sangat tidak sabar. Sebelum saya datang ke pagoda jahat penekan, Senior Gui Yezi memberitahu kami bahwa Dewa Bulan semua dipenjara di lantai pertama. Kupu-kupu hantu berkata bahwa mereka dipenjara di lantai 39. Mengapa kalian semua dipenjara di sini sendirian? Gui Piming bertanya dengan rendah hati. Huff, apa itu Gui Yezi? Bisakah dia memahami pikiran Suan Jizi? Suan Jizi memenjarakan kami di sini sendirian karena dia ingin memberikan jalan keluar. Tinggalkan jalan keluar. Jalan keluar apa? Gui Piming bertanya dengan heran. Jalan keluar apa? Bukan urusanmu. Mengapa Anda memiliki begitu banyak pertanyaan? Saya mendengar bahwa orang yang terlalu banyak bicara akan meninggal lebih awal. Apakah Anda kehilangan tubuh karena terlalu banyak bicara? Monster bertanduk bersayap daging itu mencibir. Wajah Gui Piming tampak seram. Memikirkan tentang dia yang disegel oleh Muyu, hatinya melonjak karena marah. Tetapi dia masih berkata dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong, Maaf, ini salahku. Aku telah menyinggung perasaanmu. Bertindaklah dengan benar sebagai pelayan hantu. Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Cepat dan lempar batu Dewa Bulan. Monster bertanduk bersayap daging itu berteriak. Kupu-kupu hantu telah melemparkan batu Dewa Bulan ke arah monster bertanduk bersayap daging itu. Batu Dewa Bulan jatuh pada formasi di atas retakan, menyebarkan riak saat jatuh. Gui Piming terus menatap monster bertanduk bersayap daging itu. Ekspresinya berubah secara tak terduga. Melihat batu Dewa Bulan jatuh, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Tidak baik, dia bukan Dewa Bulan. Ambil kembali batu Dewa Bulan. Gui Piming berteriak dengan marah. Ghost Leopard tidak mengerti mengapa Gui Piming tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena dia tidak akan salah mengira aura Dewa Bulan, Gui Piming, apa yang kamu katakan. Tapi tubuh Gui Piming sudah dipenuhi dengan blood soul yang tak terhitung jumlahnya, menghantam formasi. Formasi yang nampaknya kuat tiba-tiba menjadi sangat lemah dan langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan yang melayang di udara. Pada saat ini, seluruh pulau itu seperti selembar kertas, terbelah menjadi dua oleh kekuatan jahat jiwa darah. Setelah terkoyak, seluruh pulau abadi terapung telah menghilang. Segel yang disebut tidak bisa dihancurkan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dan kabut hantu Gui Piming membentuk sebuah tangan dan dengan erat meraih batu Dewa Bulan. Apa yang sedang terjadi? Di mana Tuan Dewa Bulan? Ghost Leopard bertanya dengan bingung. Dia masih tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ini bukan Dewa Bulan. Tempat ini kelihatannya aneh. Simpanlah batu Dewa Bulan. Gui Piming berkata dengan dingin. Jiwa darah membungkus batu Dewa Bulan dan melemparkannya ke kupu-kupu hantu. Meskipun Gui D tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tetap segera menyingkirkan batu Dewa Bulan dan dengan cermat mengamati situasi di sekitarnya. Pulau terapung abadi telah hancur. Semuanya telah berubah menjadi debu formasi. Hanya menyisakan riak laut dan suara ombak. Selain itu, tidak ada suara lain di sekitar. Di dasar laut yang jauh, Muyu sedang merenung dalam gelembung kecil. Segala sesuatu yang terjadi di pulau terapung abadi tentu saja hanyalah imajinasi mereka. Untuk mengelabui dua setengah orang dari gerbang neraka ini, dia mengambil risiko mencuri batu Dewa Bulan di bawah monster bertanduk bersayap daging imajiner. Sayangnya, Gui Piming sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan dengan tegas menghancurkan pulau di depannya. Jika bukan karena gerakan cepat Muyu, Gui Piming mungkin bisa menemukan jejaknya. Bagaimana kita mengekspos diri kita sendiri? Aura dan tingkah laku monster bertanduk bersayap daging semuanya terbayang dengan sempurna. Xiao Suai bergumam. Aku tidak yakin, tapi Gui Piming tidak bisa diremehkan. Kita sudah lama bertarung dengannya. Dia tidak sebodoh Long Sing Yun, kata Muyu dengan suara rendah. Long Teng berkata dengan menyesal, Sayang sekali. Kita hampir mendapatkan batunya. Orang itu terlalu waspada. Kita harus menemukan cara untuk mencuri batu itu darinya. Kita tidak bisa membiarkan batu ini diambil dari pagoda penakluk iblis. Ekspresi Muyu sangat serius. Batu Dewa Bulan bisa memanggil monster bertanduk bersayap daging. Jika dibiarkan meninggalkan pagoda penakluk iblis, monster bertanduk bersayap daging itu akan meminjam tubuh seorang kultifator diri untuk dilahirkan kembali. Pada saat itu, tahap surgawi ketiga akan hancur selamanya. Kalau begitu mari kita lanjutkan dengan rencana cadangan, kata Xiao Suai. Mereka telah membuat banyak rencana cadangan dalam waktu singkat. Bagaimanapun juga, Gui Piming adalah lawan yang sangat licik. Ya, giliran Momo kecil. Muyu mengangguk. Orang-orang dari gerbang neraka masih waspada. Namun saat ini, ombak besar bergulung dari laut. Empat gorila setan tinta setinggi bukit kecil menjulurkan kepalanya dari dasar laut. Keempat gorila setan tinta ini masing-masing memiliki enam belas tentakel yang kuat dan tebal. Aura kuat dari binatang iblis peringkat tujuh langsung menyebar dari tubuh mereka saat mereka terombang ambing di laut. Ombaknya memercik saat mereka menatap dua setengah orang Jepang dengan tamak. Itu adalah monster peringkat tujuh. Ekspresi hantu macan tutul sedikit berubah. Monster peringkat tujuh setara dengan kultifator body fusion stage. Tapi jumlahnya hanya dua setengah. Akan sulit bagi mereka untuk menghadapi empat monster peringkat tujuh. Namun, ombak di dasar laut melonjak, dan dua bayangan hitam besar melompat keluar. Kemudian, dua bayangan ungu muncul dari air. Kedua bayangan ungu ini panjangnya lebih dari lima puluh meter, dan tubuh besarnya menciptakan gelombang besar. Raungan mereka yang kuat dan agung menyebar jauh dan luas dari dasar laut. Hiu paus ungu, salah satu monster level penguasa di laut. Kekuatannya juga merupakan monster peringkat tujuh. Orang-orang dari gerbang neraka dengan cepat mundur. Mereka semakin ketakutan. Laut ini tidak terlihat setenang kelihatannya. Sebenarnya ada begitu banyak monster peringkat tujuh yang bersembunyi di sini. Namun, masih banyak binatang api laut yang datang dari jauh. Ada juga binatang api laut yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Binatang api laut ini setidaknya merupakan monster peringkat enam. Beberapa dari mereka bahkan memiliki aura monster peringkat tujuh. Di saat yang sama, banyak juga bayi-bayi kecil binatang api laut yang berlarian di permukaan laut. Hati-hati, jangan sakiti bayi-bayi binatang api laut. Gui Piming berteriak. Dia juga tahu bahwa binatang api laut sangat protektif terhadap bayi mereka. Setelah bayi binatang api laut terbunuh, semua binatang api laut dewasa akan mengamuk. Dengan begitu banyak monster peringkat enam dan peringkat tujuh yang muncul sekaligus, dua setengah orang dari gerbang neraka mau tidak mau harus berhati-hati. Aura monster ini sangat nyata. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan si kembar pun tidak akan bisa melarikan diri. Semua monster meraung dengan marah, seolah-olah mereka telah dilanggar. Mereka memusuhi orang-orang dari gerbang neraka. Kemudian, monster yang menutupi langit dan menutupi bumi menerkam ke arah dua setengah orang dari Jepang. Hati-hati, jangan berkelahi. Temukan jalan keluarnya dengan cepat, teriak Gui Piming. Melihat semua monster hendak menerkam mereka, orang-orang dari gerbang neraka mengeluarkan goski yang padat saat mereka bersiap untuk bertarung. Namun, pada saat ini, aura tirani dan sombong tiba-tiba meledak. Itu datang dari jauh dan tiba di depan dua setengah orang dari gerbang neraka. Air laut menjadi sangat berbahaya karena kekuatan aura ini. Sosok Gui Yeming perlahan muncul di depan dua setengah orang dari gerbang neraka. Goski menyebar dalam sekejap, memotong semua monster menjadi beberapa bagian, mengubahnya menjadi hujan darah. Air laut segera diwarnai merah oleh patahan anggota tubuh monster. Tuan hantu, mengapa kamu di sini? Gui Piming jelas terkejut. Gui Panter dan Gui Dai juga mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Jika aku tidak datang, aku khawatir kalian akan terkubur di dalam perut monster-monster ini. Banyak sampah. Gui Yeming mendengus dingin. Melihat Gui Piming, matanya menunjukkan ekspresi menyeramkan, di mana tubuhmu. Wajah Gui Piming menunjukkan ekspresi seram dan malu. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, melapor kepada raja hantu, bawahan ini ceroboh dan disergap oleh Muyu. Disergap. Saya tidak meminta Anda datang ke pagoda penakluk iblis untuk mendengarkan berita seperti ini. Kamu sudah terlalu mengecewakanku. Gui Yeming sangat marah. Tubuhnya juga memancarkan aura yang kuat, menyebabkan Gui Piming dan yang lainnya gemetar ketakutan. Gui Piming sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuan hantu, bukankah Helian Kong melarangmu masuk? Dan auramu? Terima kasih telah menonton!